9 Star Hegemon Body Arts Season 38 Bab 371 Mati, petik 2 Seolah-olah dewa kematian menuntut hidupnya. Aura yang menakutkan langsung mengunci Yin Wu Shuang di tempatnya. Dia merasa seolah-olah ruang di sekitarnya telah membeku. Dia benar-benar ngeri dan berhasil berbalik untuk melihat cincin cahaya setinggi 300 meter muncul di belakang Long Chen. Cincin itu menyebabkan kekosongan bergemuruh dan sembilan langit bergetar. Long Chen saat ini benar-benar tampak seperti dewa pertempuran yang terbangun. Niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak keluar dari dirinya, niat membunuh yang bahkan bisa menyebabkan dewa dan iblis bergidik. Ditatap oleh Long Chen, Yin Wu Shuang merasa merinding, dan dia merasakan ledakan mati rasa. Hatinya dipenuhi dengan teror kematian. Devil Decapitator membuka kekosongan. Orang-orang ngeri melihat saat pedang Long Chen diayunkan, riak muncul di udara di sekitarnya. Itulah yang terjadi ketika kekuatan seseorang mencapai puncak tertentu. Ini akan menyebabkan ruang berputar di sekitarnya seperti ini. Pada saat ini, semua orang merasa tercekik oleh kekuatan Long Chen. Bahkan sebelum pedang Long Chen tiba di Yin Wu Shuang, cahaya pedang emas sudah memenuhi langit. Langit dan bumi sudah terasa seolah-olah mereka terkoyak, dan bahkan bintang-bintang di atas bergetar. Yin Wu Shuang tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen begitu menakutkan. Sebelumnya, dia belum mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di depan level kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak dapat menghindar. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengatupkan giginya dan menekan rasa takutnya. Dia menuangkan seluruh energinya ke pedang peraknya. Dengan semua ki spiritual Yin Wu Shuang yang mendukungnya, pedangnya mulai bersinar terang, dan gelombang ki yang bergelombang mulai meletus darinya. Tebasan daun jatuh. Ledakan. Pedang emas dan pedang perak bertabrakan. Ini adalah tabrakan yang bisa mengguncang seluruh dunia, tabrakan yang bisa menyebabkan cahaya bintang runtuh. Gemuru memenuhi dunia, dan gelombang energi yang menakutkan meledak keluar. Dimanapun gelombang kiber lalu, debu dan kotoran membumbung tinggi di udara. Seolah-olah gelombang laut yang marah membanjiri daratan. Setelah pembaptisan itu, seluruh dunia menjadi kacau balau. Perisai kayu yang baru saja dipasang cuyao di sekelilingnya meledak dengan suara retak ringan. Pecahan-pecahan yang hancur berserakan di tanah. Namun, perisai kayu cuyao masih berhasil melindungi Lu Fang Air dan Little Snow, serta Seven Hersey A Cherry Apple Tree. Ketika dia akhirnya melihat apa yang ada di depannya, kesedihan menyentuh matanya. Long Chen terluka. Long Chen masih memegang pedangnya, tapi kedua lengannya rusak parah. Tidak diketahui jenis energi apa yang meledak di dalam diri mereka, tetapi darah mengalir keluar. Lengan Long Chen tidak memiliki banyak daging lagi. Tulang dan tendonnya terlihat jelas dalam pemandangan yang mengerikan. Selanjutnya, di depannya adalah Yin Wu Shuang yang sangat arogan. Wajahnya pucat seperti kertas, dan darah membasahi dadanya. Faktanya, beberapa organnya yang rusak juga ada. Dia menatap Long Chen dengan sangat ngeri. Pedang peraknya adalah harta yang tak ternilai harganya. Tapi harta karun juga membutuhkan kekuatan yang sesuai untuk mengeluarkan potensi penuhnya. Kekuatan Yin Wu Shuang terbatas. Meskipun dia mampu merefleksikan sebagian dari serangannya, dia masih harus mampu menahan 70% dari kekuatan itu. Dalam kemarahan Long Chen, dia telah mengaktifkan cincin surgawi, dan kekuatannya telah tumbuh secara eksplosif. Dia jelas tidak peduli tentang harga kehilangan lengannya. Kekuatan mengamuknya telah mengguncang bagian dalam Yin Wu Shuang, menghancurkan organ dalamnya. Jika basis budidayanya tidak begitu kuat, atau jika itu adalah terpilih lainnya, tubuh mereka pasti sudah benar-benar meledak. Serangan Long Chen telah memberinya luka dalam yang sangat parah. Dia harus segera menemukan tempat untuk menyembuhkan, atau masih ada kekhawatiran kehilangan nyawanya. Serangan yang mengguncang dunia ini telah menyebabkan keduanya terluka. Luka luar Long Chen tampak mengejutkan, sementara luka dalam Yin Wu Shuang tidak lebih baik. Long Chen melangkah maju, cincin surgawinya bergetar, dan aura surgawi melonjak keluar. Dia menyerang Yin Wu Shuang, ekspresinya begitu dingin sehingga membuat hati orang-orang bergidik. Melihat Long Chen maju dengan gagah berani tanpa takut mati atau peduli sedikitpun tentang lukanya, tampak seolah-olah dia akan membayar berapapun untuk membunuhnya, Yin Wu Shuang menjadi ketakutan. Dia akhirnya benar-benar takut, Long Chen jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan dia pasti cukup kuat untuk membunuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah niat membunuh yang sangat kuat dari Long Chen. Melihat pedang Long Chen mendatanginya, dia tidak berani menerimanya secara langsung. Dia dengan cepat mengelak. Namun, itu adalah kesalahan yang fatal. Serangan Long Chen tidak bisa dihindari dengan cara itu. Setelah dia menghindari tebasan pertama, pergelangan tangan Long Chen berputar dan dia menebas ke samping di pinggangnya. Bagian terpenting dari seni pedang harus mengesankan. Gaya tepatnya tidak penting. Memilih untuk menghindar di depan pedang sama dengan memilih untuk dikalahkan. Pada saat Yin Wu Shuang menyadari kesalahannya, pedang Long Chen hampir mencapai pinggangnya, membuatnya takut. Dia secara naluriah memblokir dengan pedangnya. Tapi kekuatan Long Chen terlalu mencengangkan. Bloknya yang tiba-tiba pada dasarnya tidak mampu sepenuhnya memblokir jalan pedangnya. Serangannya masih berakhir dengan menebas pinggangnya. Darah muncrat dengan deras. Jika bukan karena armor lembut yang melindunginya, dia akan terbelah menjadi dua. Meski begitu, serangan itu telah mematahkan beberapa tulang rusuknya, dan dia terlempar ke udara, tampak sangat menyedihkan. Namun, Long Chen tidak jauh lebih baik. Serangan ini menyeberburuk luka di lengannya. Penonton yang jauh itu hanya melihat manik-manik berdarah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari lengannya. Bahkan, sebagian dagingnya juga jatuh ke tanah. Semuanya menjadi pucat karena ketakutan hanya dari pemandangan itu. Pertarungan semacam ini terlalu aneh, dan terlalu berdarah. Lengan Long Chen pada dasarnya hanya tinggal tulang sekarang. Namun, entah kenapa ekspresi Long Chen masih tenang tanpa rasa panik sedikitpun. Namun, niat membunuh yang tak ada habisnya masih muncul dari matanya. Tangan cuyau terkepal erat di depannya. Untuk Long Chen terluka bahkan lebih sulit baginya untuk menanggung daripada melukai dirinya sendiri. Dia berharap dia bisa menggantikannya untuk menanggung luka-luka itu. Tubuh Yin Wushuang baru saja mendarat di tanah. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, pedang Long Chen datang menebas dari surga. Dia sangat terkejut. Dengan nyawanya dipertaruhkan, dia mengangkat pedang peraknya sebagai pertahanan terakhirnya. Bang! Yin Wushuang terjatuh di tanah sejauh puluhan meter, memuntahkan darah sepanjang jalan. Kabut berdarah keluar dari lengan Long Chen dari serangan ini. Bahkan daging pundaknya mulai terbelah. Retak. Tiba-tiba, suara ringan terdengar. Segera setelah itu, suara senjata yang mendarat di tanah terdengar di telinga semua orang. Semua orang mengikuti suara itu, dan banyak yang tanpa sadar mengeluarkan teriakan kaget. Pedang Yin Wushuang patah. Yin Wushuang dengan bodohnya menata pedangnya. Separuh bilahnya telah patah. Wajahnya langsung kehilangan semua warnanya. Ini adalah pedang yang diturunkan di keluarganya. Meskipun dia diizinkan untuk menggunakannya, itu tidak berarti dia memiliki kewenangan untuk merusaknya. Untuk sesaat, Yin Wushuang terkejut, marah, dan sangat tertekan. Melihat pedangnya akhirnya patah, Long Chen segera menyerangnya lagi. Tanpa pedang gila itu, dia akhirnya tidak punya keraguan lagi. Devil Decapitator menebas, auranya mengunci Yin Wushuang di tempatnya. Long Chen, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, jadi tunggu saja. Ekspresi pahit muncul di wajah Yin Wushuang saat dia memelototi Long Chen. Dia benar-benar mengabaikan pedangnya. Kotoran. Hanya dari postur itu, Long Chen tahu apa yang akan terjadi. Dan seperti yang diharapkan, tepat saat dia akan memotong tubuhnya, dia tiba-tiba menghilang. Pedangnya meleset, malah memotong parit panjang ke tanah. Jimat teleportasi lain, Long Chen merasa sangat tidak berdaya. Tidak hanya Yin Wushuang yang kuat, dia juga memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Harta yang melestarikan hidupnya tidak pernah berhenti keluar. Sekarang dia telah mempertaruhkan semuanya dan terluka parah, tetapi dia masih gagal membunuhnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit putus asa. Dia tidak lagi bisa menahan Devil Decapitator, dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, tangannya tidak lebih dari dua tulang tangan, tanpa daging atau darah sedikitpun. Bunuh dia. Tetapi bahkan setelah teriakan itu, tidak ada yang berani bergerak. Mereka semua hanya menonton dalam diam. Meskipun lengan Long Chen terluka parah dan dia bahkan tidak bisa memegang senjatanya lagi, pertempuran barusan telah menghancurkan semua keberanian mereka. Mereka tahu ini saat paling tepat untuk membunuhnya. Itu terutama berlaku untuk penjaga Yin Wushuang. Jika mereka bisa membunuh Long Chen, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Teriakan itu berasal dari salah satu dari mereka. Awalnya, dia mengira dia bisa menggerahkan semua orang dengan keinginan untuk membunuh Long Chen untuk hartanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan Long Chen yang terluka parah, tidak ada satu orang pun yang berani menyerangnya. Bunuh dia. Petik 2. Itu adalah kalimat yang persis sama, tapi kali ini keluar dari mulut Long Chen. Bila angin tiba-tiba melesat seperti sambaran petir. Sebuah kepala melonjak ke langit, dan darah muncrat keluar. Orang yang baru saja berteriak itu telah tewas seketika. Itu terjadi begitu cepat, bahkan sebelum salah satu dari mereka bereaksi, orang itu sudah mati. Setiap orang dari mereka ngeri dan mundur. Serangan itu secara alami berasal dari salju kecil. Dengan koneksi mental mereka, seketika Long Chen memiliki keinginan untuk membunuh, salju kecil akan siap. Jadi suara Long Chen pada dasarnya berbunyi pada saat yang sama saat kepala itu terbang ke udara. Orang itu baru saja menjadi murid inti yang tidak penting. Tapi bahkan seorang favorit tidak akan bisa menghindari serangan diam-diam itu. Little Snow sangat pintar, dan tahu menggunakan energi paling sedikit untuk membunuh lawan-lawannya. Pada saat yang sama, ini berarti kendali salju kecil atas energi anginnya telah mencapai tingkat yang tinggi. Untuk magical beast seperti Little Snow, memiliki kendali yang tepat atas kekuatan mereka praktis tidak terbayangkan, hampir menantang surga. Long Chen, bagaimana kamu bisa membantai orang yang tidak bersalah seperti itu? Mengamuk salah satu terpilih yang telah tiba dengan Yin Wu Shuang. Namun, meski dia tampak marah, dia bersembunyi jauh. Long Chen terlalu malas untuk mengganggunya. Dia hanya dengan dingin berkata, saya tidak peduli tentang kepolosan atau rasa bersalah. Tetapi setiap orang yang mengambil tindakan dalam upaya untuk membunuh saya lebih baik bersiap untuk dibunuh oleh saya. Kalian semua bisanya, tapi kalian bertiga harus tetap tinggal. Salju kecil, petik dua. Pisau angin besar berteriak ke arah semak yang tersembunyi. Tiga jeritan sengsara terdengar dari semak-semak. Tiga orang telah dipotong menjadi dua oleh serangan Little Snow. Ketiganya adalah orang-orang yang pertama kali memperhatikan Chu Yao mengekstraksi hati pohon. Chu Yao terlalu berhati lembut dan tidak membunuh mereka, dan dengan demikian mereka memutuskan untuk memainkan trik kotor, yang mengakibatkan kekacauan di kemudian hari. Sebelum Long Chen datang ke tempat kejadian, dia sudah menggunakan pil roh untuk bertukar beberapa informasi dari seseorang tentang apa yang telah terjadi. Dia sudah lama menempatkan ketiganya di daftar yang harus dia bunuh. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mengganggu mereka. Tetapi sekarang setelah semuanya berakhir dan melihat bahwa mereka masih tidak mau pergi, dia mungkin juga mengirim mereka pergi. Melihat Long Chen begitu kejam, membunuh orang tanpa mengedipkan mata, membuat semua orang ketakutan. Mereka akhirnya mulai berpencar, karena mereka tahu bahwa bahkan Long Chen yang terluka parah bukanlah seseorang yang dapat mereka niatkan. Biarkan aku menyembuhkanmu. Petik 2. Chu Yao datang dan meletakkan tangannya di punggung Long Chen. Energi kehidupan murni mengalir ke tubuhnya. Pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, lengannya dengan cepat menumbuhkan daging baru. Merasakan sensasi dagingnya tumbuh kembali, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tentang bagaimana pembudidaya kayu begitu ajaib. Dia akan mengatakan sesuatu ketika sosok tertentu berjalan keluar dari depan. Bab 372. Melihat sosok itu, tubuh Long Chen langsung menegang, dan dia bahkan lupa bernapas. Meng, Qi. Orang yang datang memiliki alis yang tipis, mata seperti air musim bugur yang jernih, dan bibir yang indah. Air terjun dengan rambut hitam mengalir turun ke pinggangnya. Dia tampak seperti seorang abadi yang telah turun di antara manusia, dipenuhi dengan pesona yang transenden dan tidak ternoda. Wanita itu adalah Meng Qi. Meng Qi memandang Long Chen dengan mata penuh kegembiraan. Dua awan merah muncul di wajahnya yang seperti batu giyok. Dalam sekejap mata, mereka telah berpisah selama lebih dari setahun. Long Chen tumbuh terlalu banyak selama waktu itu. Meng Qi bisa merasakan energi mengamuk yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Seolah-olah Long Chen adalah gunung berapi yang tidak aktif. Biasanya, Anda tidak akan dapat melihat apapun, tetapi begitu meletus, itu bisa memusnahkan dunia. Hal yang paling membuat hatinya bergetar adalah bahwa di tahun ini, semua ketidakdewasaan di wajah Long Chen telah menghilang, digantikan oleh senyuman yang teguh. Long Chen, sudah lama tidak bertemu. Sedikit kepanikan muncul di mata Meng Qi. Dia telah membuka mulutnya dan tidak tahu harus berkata apa, pada akhirnya mengucapkan salam standar yang sederhana. Kamu pasti kakak perempuan Meng Qi. Kakak benar-benar cantik. Chu Yao sekarang berbicara. Bahkan sebagai seorang wanita, dia sangat mengagumi kecantikan Meng Qi. Meng Qi memiliki tingkah laku unik yang mampu membuat semua makhluk hidup mengaguminya, membuat orang secara tidak sadar membentuk opini yang baik tentang dirinya. Kamu pasti adik perempuan Chu Yao. Saya pernah mendengar tentang Anda. Menghadapi Long Chen, Meng Qi sedikit gugup, tetapi menghadapi Chu Yao, dia jauh lebih santai. Chu Yao sangat senang. Long Chen sudah memberitahunya tentang Meng Qi, dan sekarang melihat bahwa Meng Qi tidak memiliki reaksi negatif padanya memungkinkan dia untuk menghela nafas lega. Dia baru saja akan menjawab ketika sebuah suara terdengar, Meng Qi, apakah kamu mengenalnya? Baru sekarang Long Chen menyadari ada seorang pria berambut panjang di belakang Meng Qi. Dengan fitur lembutnya, dia benar-benar sangat tampan. Tapi sepertinya dia tidak senang Meng Qi berbicara dengan mereka. Oh, Long Chen, kamu adalah Long Chen itu. Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi dingin. Benar, saya Long Chen. Dan Anda akan menjadi Feng Xiao Xi. Long Chen menjadi sedikit kesal karena dia telah menebak identitas orang ini. Sombong, apa menurutmu nama Master Pavilion Junior ini bisa diucapkan olehmu? Ekspresi pria berambut panjang itu tenggelam. Seperti yang Long Chen pikirkan, orang ini adalah Feng Xiao Xi. Kemarahannya segera melonjak. Jika tangannya tidak masih terluka, dia pasti akan memberinya tamparan keras di wajahnya. Meskipun saat ini daging di tangannya telah tumbuh, daging baru ini masih empuk seperti bayi. Jika dia benar-benar menamparnya, itu tidak akan menyebabkan kerusakan pada Feng Xiao Xi, tapi itu pasti akan merusak dagingnya. Master Pavilion Junior, Long Chen bukan anggota Wind Spirit Pavilion, dan dia tidak perlu memanggilmu dengan gelarmu, selalu Fang Er. Feng Xiao Xi adalah putra majikan pavilion, dan sebagai pribadi, ia sombong dan menyendiri, keras kepala, dan suka memandang diri sendiri. Dia menikmati menggunakan statusnya untuk menekan orang lain. Di seluruh Wind Spirit Pavilion, selain orang-orang yang dengan sengaja menghisapnya, tidak ada satu orang pun yang suka bertemu dengannya. Lu Fang Er adalah saudara perempuan Meng Ki yang baik, dan mereka berdua bahkan lebih dekat daripada saudara perempuan sejati. Untuk memberikan kesan yang baik pada Meng Ki, Feng Xiao Xi tidak ingin menyinggung perasaan Lu Fang Er. Sedangkan untuk Lu Fang Er, karena Feng Xiao Xi terus-menerus mengganggu Meng Ki, menyebabkannya terus-menerus tertekan, secara alami ia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan kepadanya. Meskipun Feng Xiao Xi membenci Lu Fang Er, dia hanya bisa melakukan tindakan, murah hati dan berpikiran terbuka, demi Meng Ki. Dan dia selalu bertahan. Tapi sekarang kata-kata Lu Fang Er menyebabkan ekspresinya tenggelam. Jika ini baru saja di depan Meng Ki, itu akan menjadi satu hal. Tapi sekarang dia membantahnya di depan banyak orang luar ini. Banyak dari penonton yang jauh itu adalah ahli yang diam-diam menonton, segera menempatkannya di tempat. Meng Ki tiba-tiba menyela, Long Chen adalah temanku. Saya berharap Master Pavilion Junior tidak akan mempersulitnya, atau semua orang mungkin akan terpengaruh. Petik 2 Kata-katanya sangat datar, tapi jelas dia memihak Long Chen, yang menyebabkan Feng Xiao Xi menjadi semakin marah. Feng Xiao Xi memelototi Long Chen tanpa mengatakan apapun. Dia telah menempatkan semua kebenciannya pada Long Chen sekarang. Long Chen menghela nafas lega di dalam ketika dia melihat Meng Ki di sisinya, dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Perasaan ini jauh lebih baik daripada menamparkan wajah Feng Xiao Xi. Sister Cu Yao, bagaimana Anda bisa sampai di sini bersama-sama? Meng Ki dengan ramah bertanya pada Cu Yao. Cu Yao adalah orang yang ramah dengan temperamen hangat, yang mirip dengan Meng Ki. Kedua temperamen mereka sangat mirip, sehingga mudah bagi Meng Ki untuk membentuk opini yang baik tentangnya. Itu karena saya memperhatikan hati pohon 7 Hersea Cherry Apple ini. Cu Yao sudah merasa bahwa Meng Ki adalah salah satunya, jadi dia tidak menyembunyikan apapun. Baik Meng Ki dan Feng Xiao Xi dikejutkan oleh pohon kuno itu. Ada banyak jenis hati pohon, tapi yang satu ini pasti kelas atas. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Aku sangat menyukai hati pohon ini. Bagaimana jika Anda memberikannya kepada saya? Anda bisa meminta berapapun harganya, tiba-tiba kata Feng Xiao Xi. Ekspresi Cu Yao segera berubah. Hati pohon ini adalah harta yang harus dimiliki untuk kultifasinya. Bagaimana itu bisa diberikan kepada orang lain? Dia berbalik untuk melihat Long Chen. Melihat bahwa Cu Yao tidak menjawab dan malah melihat ke arah Long Chen, Feng Xiao Xi sedikit kesal dan berkata, sepertinya kamu, Long Chen, bisa memutuskan. Begitu, kau tidak akan menolak bahkan memberiku wajah kecil ini, kan? Petik 2. Ekspresi Meng Ki dan Lu Fang Er sedingin es. Feng Xiao Xi benar-benar seorang pengganggu yang tak tertahankan. Mereka akan berbicara saat Long Chen memimpin. Wajahmu benar-benar tidak berharga. Setidaknya, di depanku, itu bahkan tidak sebanding dengan satu kotoran anjing pun. Petik 2. Kamu, Feng Xiao Xi mengamuk. Di pavilion roh angin, bahkan para sesepuh tidak berani berbicara dengan Feng Xiao Xi dengan cara seperti itu. Jangan terburu-buru. Saya belum selesai. Saya memiliki temperamen yang sangat baik, dan apapun bisa didiskusikan. Selama saudari Fang Er membantuku sedikit, maka aku bisa memutuskan untuk memberikan hati pohon ini kepadamu, kata Long Chen. Chu Yao dan Lu Fang Er sama-sama bingung. Itu terutama berlaku untuk Chu Yao. Dia sangat memahami Long Chen, dan dia pasti tidak akan mengambil barangnya untuk diberikan kepada orang lain. Bantuan apa? Lu Fang Er benar-benar bingung. Long Chen melirik Meng Ki dan dengan malu-malu berkata, saya telah melakukannya dengan cukup baik di Suantian Super Monastery selama ini, dan saya telah menghasilkan sedikit uang. Saya sedang bersiap untuk mengambil seorang istri. Petik 2 Ditatap oleh Long Chen, wajah Giok Meng Ki memerah. Menurut standar dunia sekuler, Meng Ki pada dasarnya sudah menjadi istri Long Chen. Dia baru saja mengambil langkah pernikahan terakhir itu. Untuk menikahi seorang istri, saya harus membeli rumah terlebih dahulu. Saya telah membeli sebuah gua di biara dan mendekorasinya dengan sangat mewah. Hanya ada satu hal yang membuatku menyesal. Petik 2 Sesampainya di sini, Long Chen menghela nafas dengan sangat dramatis, tampak sangat sedih. Masalah apa? Lu Fang Er tidak tahu obat apa yang telah diminum Long Chen. Gua saya sangat mewah. Emas menutupi tanah, permata ditumpuk seperti gunung, dan bahkan puluhan mil tangga yang menuju ke pintu masuk dilapisi dengan batu roh. Ada lebih dari 80 level yang disematkan. Omong kosong, itu sangat tidak mungkin, menggunakan batu roh hanya untuk tangga. Lebih dari 80 level. Siapa yang kamu coba tipu? Fang Xiaozi tidak tahan lagi. Apalagi seorang murid biara yang tidak penting, bahkan dia, Master Pavilion Junior Wind Spirit Pavilion, tidak memiliki banyak batu roh untuk dimainkan. Berapa banyak batu roh yang dibutuhkan untuk memasang puluhan mil tangga? Selanjutnya, gua macam apa yang memiliki tangga yang panjangnya puluhan mil? Lalu seberapa besar gua ini? Saya punya uang, dan saya bersedia membelanjakannya. Terus, Long Chen memelototinya, tampak seolah-olah dia akan menggigitnya jika dia menolak untuk menerima ini. Mengki dengan pahit menahan tawanya. Long Chen jelas baru saja melepaskan mulutnya. Namun, dia tidak tahu kenapa Long Chen bertindak begitu tidak masuk akal, jadi dia terus mendengarkan. Baiklah, teruslah membual, ejek Feng Xiao Xi. Jadi di dalam gua yang sangat mewah ini, semuanya lengkap, tapi saya hanya kekurangan sesuatu yang bagus untuk diletakkan di depan pintu masuk. Sister Fang Er, saya ingin bertanya apakah Wind Spirit Pavilion Anda memiliki sesuatu yang cocok dan dapat membantu saya? Saya hanya butuh sesuatu yang cocok untuk bagian depan gua saya. Pilihan terbaik adalah sesuatu yang serupa dengan Junior Pavilion Peak atau Junior Pavilion Bull. Sebutkan saja harga Anda, bagaimanapun juga, saya memiliki banyak harta, dan bahkan jika Anda menginginkan hati pohon ini untuk itu, saya tidak akan keberatan. Long Chen mengatakan ini semua dengan wajah lurus, menunjukkan sikap seorang pengusaha yang akan memperlakukan siapapun dengan adil. Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang Er akhirnya mengerti bahwa Long Chen telah mengoceh segala macam omong kosong untuk mengutuk Feng Xiao Xi. Orang ini benar-benar nakal. Babi Pavilion Junior, Junior Pavilion Bull, Apa itu? Binatang ajaib, Pavilion Jiwa Angin saya tidak memiliki sampah kelas rendah. Huff, Udik benar-benar Udik, Anda bahkan tidak tahu bagaimana meminta sesuatu yang baik. Jika Anda hanya membutuhkan seekor anjing untuk gerbang Anda, saya bisa memberi Anda Magical Beast peringkat keempat. Bagaimana dengan itu? Ejek Feng Xiao Xi. Long Chen tidak bisa menahan tertegun. Betapa bodohnya Feng Xiao Xi. Dia sudah mengatakan semuanya dengan sangat jelas, namun dia masih tidak mengerti. Lu Fang Er adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya. Menutup mulutnya, dia berbalik. Dia tidak bisa lagi menghadapi wajah angkuh Feng Xiao Xi. Setelah dia, Meng Qi dan Cu Yao juga berpaling, bahu mereka terus gemetar. Itu karena ketika ekspresi angkuh Feng Xiao Xi ditambahkan dengan ekspresi heran Long Chen, itu benar-benar tak tertahankan. Melihat mereka bertiga berbalik, ekspresi terkejut Long Chen tidak percaya, dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Long Chen, Feng Xiao Xi akhirnya mengerti. Pergi ke neraka, pedang tembus pandang tiba-tiba menusuk ke arah Long Chen. Long Chen hendak memblokir ketika Meng Qi menunjuk satu jari. Angin kencang bersiul, menyebabkan pedang yang Feng Xiao Xi kental dari kekuatan spiritual meledak. Aku sudah mengatakan bahwa Long Chen adalah temanku. Jangan paksa aku Master Pavilion Junior. Ekspresi Meng Qi sedikit sedingin es. Meng Qi, kamu. Dia hanya orang mesum dan pengkhianat terkenal. Kenapa kamu berteman dengan dia? Feng Xiao Xi tidak tahan lagi. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya di depan Meng Qi, tetapi melihatnya melindungi Long Chen adalah yang terakhir. Kekuatan spiritual yang kuat ditembakkan, dan bahkan penonton yang jauh merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka seolah-olah jarum menusuk mereka. Namun, keempat orang yang hadir semuanya memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan mampu menahan tekanan spiritual ini. Feng Xiao Xi, aku harus bertahan lama denganmu. Sekarang saya akan pergi keluar dengan teman-teman saya. Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa pergi. Jangan mencoba mencoreng orang lain. Nada suara Meng Qi sekarang memiliki jejak kemarahan. Bagus-bagus-bagus. Anda semua menargetkan saya. Baik. Aku akan pergi. Feng Xiao Xi menggertakan giginya dengan marah. Pada akhirnya, sebelum pergi, dia menunjuk ke arah Long Chen. Bocah, tunggu saja. Dengan melawanku, kamu pasti tidak akan memiliki akhir yang bagus. Petik 2. Kemarahan Long Chen melonjak, tetapi pada titik ini, dia tidak bisa bertarung. Dia hanya bisa tersenyum dalam diam saat Feng Xiao Xi pergi. Long Chen tahu bahwa terkadang hanya senyuman memiliki kekuatan destruktif yang jauh lebih besar daripada kata-kata. Dan seperti yang dia duga, melihat Long Chen hanya tersenyum sambil menatapnya, Feng Xiao Xi menjadi gila karena marah. Dia mendengus dan pergi tanpa melihat ke belakang. Bab 373. Setelah Feng Xiao Xi pergi, mereka berempat saling memandang. Long Chen tiba-tiba mulai tertawa, dan ketiga wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikuti. Long Chen, kamu benar-benar jahat. Menegur Lu Fang Er. Sebelumnya, dia tidak mengerti niat Long Chen dan sudah lama bingung. Tapi orang jahat seperti dia harus ditangani dengan cara seperti itu. Petik 2. Topik itu sudah cukup untuk saat ini. Sister Chu Yao, kami akan melindungimu. Ekstrak hati pohon, kata Mengqi. Chu Yao mengangguk. Dia belum bisa mengekstrak jantung pohon sebelumnya karena prosesnya sangat rumit dan memakan waktu. Tapi sekarang dengan semua dari mereka melindunginya, dia akhirnya bisa santai. Dia berjalan ke pohon Cherry Apple 7 Hersea dan mulai membentuk segel tangan. Panjang kayu yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, mengikat erat pohon itu. Long Chen dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Meskipun sebagian besar orang telah pergi, masih ada beberapa orang yang bersembunyi di sekitar yang masih tidak mau pergi. Tetapi karena telah diintimidasi oleh Long Chen, para penonton yang tersembunyi itu tidak berani melakukan apapun, dan pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi. Long Chen bisa merasakan bahwa seseorang yang bahkan telah mencapai level terpilih. Orang itu memberi Long Chen sedikit tekanan. Dia tidak bisa menahan desahan di dalam. Benar-benar ada jenius yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki dunia rahasia. Siapa yang tahu berapa banyak kuda hitam yang hadir? Ledakan. Panjang kayu berserakan, mengungkapkan Chu Yao. Saat ini, Chu Yao tersenyum manis dan dia dipenuhi dengan kegembiraan. Aku telah mendapatkan hati pohon. Sebuah balok kayu kecil ada di tangannya. Hampir terlihat seperti batu giyok, dan itu adalah ukuran hati seseorang. Itu memancarkan aura kehidupan yang sangat padat. Ini adalah hati pohon. Itu benar-benar terlihat seperti hati. Tapi itu jauh lebih kecil dari yang saya kira. Lu Fang Er dengan rasa ingin tahu melihatnya. Sebenarnya, jantung pohon seharusnya jauh lebih besar, mungkin seukuran batu kilangan. Tapi hati pohon ini adalah hati pohon kelas atas. Hati pohon adalah sesuatu di mana semua energi kehidupan dari pohon purba terkonsentrasi di dalamnya. Begitu pohon mati, ia hanya perlu menunggu kesempatan untuk lahir kembali di Nirvanik. Selain itu, pohon Apple Cherry 7 Hersea berbeda dari pohon spiritual lainnya. Ia melahirkan 7 hati pohon, dan seiring berjalannya waktu, ketujuh energi hati pohon berkumpul menjadi satu hati pohon. Hati pohon terakhir berisi semua esensi terbaik dari pohon itu. Setelah mengumpulkan energi yang cukup dari waktu ke waktu, ia akan memulai proses kelahiran kembali. Adapun hati pohon ini, baru saja mencapai titik jenuhnya dan hampir mengalami kelahiran kembali Nirvani. Energi di dalamnya telah ditekan ke puncak, itulah mengapa sangat kecil. Chu Yao tersenyum sangat bersemangat. Selamat telah mendapatkan seorang sister harta karun terbaik. Di masa depan, kultifasi Anda pasti akan berkembang pesat, tersenyum Mengki. Terima kasih kakak. Chu Yao juga tersenyum manis kembali. Hei, hei, hei. Bukankah aku yang paling berusaha? Chu Yao, Anda tidak bisa mendiskriminasi saya seperti ini. Kata Longchen dengan sedikit cemburu. Melihat sikap Longchen yang salah, tawa seperti lonceng ketiga wanita itu terdengar. Meskipun mereka tahu Longchen hanya bertindak dengan sengaja, mereka masih menganggapnya lucu. Ayo pergi. Tempat ini memiliki terlalu banyak orang yang menonton di kejauhan. Mengki sedikit mengernyit. Longchen sedikit terkejut. Dia menyebarkan akal surgawi, dan menemukan itu seperti yang dia katakan. Masih ada orang yang mengawasi mereka dari jarak beberapa mil. Dia sangat terkejut oleh kekuatan spiritual Mengki. Tidak heran Wind Spirit Pavilion akan berusaha sekuat tenaga untuk membesarkannya. Kekuatan spiritualnya jauh, terlalu kuat. Jika Mengki tidak mengatakan itu, dia bahkan tidak akan memperhatikan para penonton itu. Wooo, Little Snow tiba-tiba berjalan dan berbicara dengan Mengki. Kamu ingat aromaku. Mengki memandang salju kecil dengan heran. Longchen juga terkejut. Mengki sebenarnya bisa memahami fluktuasi spiritual Little Snow. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan hal seperti itu. Selain dirinya sendiri, dia belum pernah bertemu dengan satu orang pun yang bisa memahami Little Snow. Dia dan Little Snow terhubung secara spiritual dan mental. Itulah satu-satunya alasan dia bisa memahaminya. Tapi ini adalah pertama kalinya Mengki bertemu dengan salju kecil, dan dia bisa memahami fluktuasi spiritualnya. Itu benar-benar luar biasa. Ayah, kamu tidak ingat. Itu serigala salju api merah yang kau berikan pada Longchen saat itu, Lu Fang R. mengingatkan. Itu kamu. Mengki memandang salju kecil dengan kaget. Dia akhirnya melihat sepetak bulu merah di dahinya, mengenali identitasnya. Setelah naik ke peringkat keempat, mutasi telah terjadi di tubuh Little Snow, dan dia tidak lagi terlihat sama dengan serigala salju api merah lainnya. Itulah mengapa Mengki pada awalnya tidak bisa mengenalinya. Salju kecil akan membawa kita pergi dari sini untuk saat ini. Longchen adalah orang pertama yang melompat ke punggung Little Snow. Setelah dia, ketiga wanita itu juga melompat. Little Snow menggeram pelan dan berubah menjadi hantu putih yang langsung menghilang dari bukaan gunung ini. Begitu mereka pergi, penonton yang tersembunyi itu juga bubar. Namun, itu tidak terjadi sebelum mereka dengan cepat membagikan video dari pertempuran yang mengejutkan dan aneh ini. Ketika video itu menyebar, nama Longchen sekali lagi mengejutkan baik jalan yang benar maupun yang rusak. Video ini jauh berbeda dari yang menunjukkan cara-caranya yang kejam dan sesat. Dalam pertarungan sengitnya dengan Yin Wu Shuang, dia telah memaksanya untuk dirugikan beberapa kali, dan pada akhirnya, jika bukan karena dia menggunakan jimat teleportasi, dia kemungkinan besar akan dibunuh olehnya. Longchen telah menunjukkan kehebatan pertempuran yang mengejutkan, terutama setelah dia memanggil cincin surgawi itu. Ketika dia bertabrakan dengan seseorang yang sekuat Yin Wu Shuang, kekuatan pertempuran mereka telah mengejutkan semua orang yang melihatnya. Yin Wu Shuang adalah seseorang yang berasal dari keluarga kuno. Dengan kata lain, dia memiliki garis keturunan kuno, dan dia secara bawaan jauh lebih berbakat daripada orang biasa. Kemudian menambahkan penindasan garis keturunan dan hartanya yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut dengan kekalahannya. Setelah melihat video-video itu, ada beberapa orang bermata tajam yang dapat mengetahui dari beberapa petunjuk bahwa pedang Yin Wu Shuang memiliki kemampuan reflektif yang aneh. Setelah mengetahui itu, orang-orang semakin terkejut. Meskipun memiliki kemampuan reflektif dan menjadi begitu kuat, Yin Wu Shuang masih dikalahkan. Selanjutnya, Long Chen bahkan telah mematahkan pedangnya. Tingkat menakutkan apa itu? Pada saat yang sama, ada orang-orang yang mengetahui dari beberapa saluran belakang bahwa Long Chen telah menempati peringkat nomor dua di daftar yang harus dibunuh jalur rusak di prefektur Su. Itu benar-benar membuat mereka tercengang. Sekarang, semua orang telah menempatkan Long Chen di level yang sama dengan Han Tianyu, Yin Luo, dan Mo Nian. Adapun video-video Long Chen sebelumnya yang melakukan tindakan mesum dan kejamnya, tidak banyak orang yang memperhatikannya lagi. Kebenarannya sudah jelas. Video Long Chen sebelumnya telah terpotong di awal dan akhir, jadi seseorang pasti menyembunyikan keseluruhan cerita. Sekarang video pertarungan sengit antara Long Chen dan Yin Wu Shuang ini muncul, orang-orang bahkan lebih yakin bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mencoreng Long Chen. Pertama-tama, wanita yang Long Chen bunuh mungkin tidak jelek, tapi paling-paling dia bisa menghitungnya di atas rata-rata. Dia tidak cantik. Di dunia kultivasi, ada orang yang jauh lebih cantik. Siapa yang akan begitu bosan memilihnya? Kedua, dengan basis kultivasi kuat Long Chen, apakah dia benar-benar perlu mem seorang wanita? Dengan kekuatan seperti itu, entah berapa banyak wanita yang akan menceburkan diri kepelukannya. Hal yang paling membuat orang merasa bahwa tuduhan sebelumnya itu konyol adalah keinginan menghina yang muncul dari Long Chen ketika dia bertarung. Tingkat kebanggaan apa yang dimiliki Long Chen? Bagaimana mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang begitu bodoh dan hina? Orang-orang akhirnya benar-benar yakin bahwa ada seseorang yang telah menarik senar sepanjang waktu, dan orang ini dengan sengaja mengirim orang untuk melemparkan lumpur atas nama Long Chen. Selanjutnya, sebelum keduanya bertarung, Long Chen telah bertukar kata dengan Yin Wu Shuang. Orang-orang pintar semuanya dapat mengetahui dari beberapa petunjuk dalam dialog mereka bahwa Yin Wu Shuang adalah salah satu dari orang-orang yang menarik tali di balik tirai. Jika masalah itu tidak menyangkut diri mereka sendiri, maka mereka tidak akan peduli sama sekali, yang tampaknya merupakan hukum besi dari jalan yang benar. Tapi ada satu hal baik tentang murid yang benar. Artinya, tidak ada dari mereka yang bisa menyimpan rahasia. Selain itu, mereka semua suka menjadi penonton dan menyaksikan keaktifan. Pertarungan itu tidak hanya mengakibatkan Long Chen mengalahkan Yin Wu Shuang, tetapi juga mengakibatkan dia membersihkan namanya. Namun, orang-orang yang menyebarkan video ini tidak melakukannya karena kebaikan. Mereka hanya ingin melihat siapa sebenarnya yang menargetkan Long Chen, dan apa hasil akhir di antara mereka. Adapun Long Chen, dia tidak peduli tentang semua itu. Setelah meninggalkan bukaan gunung, dia membawa kelompoknya ke tempat yang tenang untuk semua orang beristirahat dan berbicara tentang apa yang telah mereka alami. Selama waktu itu, Chu Yao pamit dengan mengatakan dia perlu meneliti hati pohon, sementara Lu Fang Er menemukan alasan acak lain dan pergi, hanya menyisakan Long Chen dan Meng Qi. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, Meng Qi jelas menjadi sedikit lebih gugup. Dia tersipu, dan tak satupun dari mereka berbicara untuk sementara waktu. Long Chen hanya menyaksikan Meng Qi tanpa ekspresi. Meng Qi semakin memerah, dan dia menegur, untuk apa kau melihatku. Karena kamu cantik, saya sering melihat wajah Anda dalam mimpi saya, tetapi ketika saya bangun, semuanya hilang. Sekarang saya merasa seperti sedang bermimpi lagi, Long Chen mendesah. Setelah mengatakan itu, jantung Long Chen mulai berdebar kencang, dan dia menatap ke langit dengan khawatir. Jika dia tiba-tiba disambar petir, dia harus bersiap. Penggarap hampir tidak pernah tidur, jadi bagaimana mungkin dia bisa memimpikannya sesuatu. Tetapi untuk mengungkapkan betapa dia memikirkan Meng Qi, dia tidak punya pilihan selain mengarang sesuatu. Terima kasih. Meng Qi tersipu malu-malu dan menundukkan kepalanya. Seharusnya aku yang berterima kasih. Ketika Anda muncul, Anda mengisi hidup saya dengan sinar matahari, dan saya menemukan arah yang harus saya perjuangkan. Hanya di bawah cahayamu aku bisa benar-benar tumbuh, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Puff, apa bohong? Bagaimana itu bisa dibesar-besarkan? Ini pasti caramu menipu saudari Cuyao. Meng Qi meledak menjadi tawa. Ah, sudah berakhir, saya sudah diekspos. Saya pasti tidak cukup mengontrol intensitas. Melihat tubuh Meng Qi bergetar karena tawa, wajahnya yang cantik tampak seperti bunga mekar, Long Chen benar-benar berubah menjadi orang bodoh dan lupa apa yang akan dia katakan. Adapun Meng Qi, melihat Long Chen hanya dengan bodohnya menatapnya, dia pemalu dan bahagia, kehangatan memenuhi hatinya. Meskipun tatapan Long Chen agak lamban saat ini, matanya sebening air, pandangan yang sama sekali berbeda dari orang lain. Ditatap olehnya tidak membuatnya marah. Sebaliknya, dia malah merasa sedikit bahagia. Kamu sangat cantik. Petik 2. Long Chen tanpa sadar mengatakan itu. Kecantikan Meng Qi seperti orang abadi yang turun ke dunia, dan dia memiliki udara seolah-olah dia berada di atas manusia biasa. Tetapi ketika dia tersenyum, itu membuat orang merasa seolah-olah mereka langsung memasuki negeri dongeng, dan bahkan hati dan roh mereka akan dibaptis, dan jiwa mereka akan tersublim ke alam yang lebih tinggi. Tingkat keindahan itu adalah puncak mutlak. Meng Qi, Anda harus lebih banyak tersenyum di masa depan. Senyumanmu sangat bagus. Long Chen memegang tangannya. Setelah tangannya dipegang oleh Long Chen, tubuh Meng Qi bergetar. Melihat ekspresi Long Chen benar-benar tulus sekarang, dia merasakan semburan kehangatan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar, dan Meng Qi melompat ketakutan, buru-buru menarik kembali tangannya. Long Chen baru saja memiliki kesempatan untuk memegang tangan Meng Qi. Dia bahkan tidak sempat menikmati perasaan gembira itu ketika langkah kaki yang tergesa-gesa itu terdengar, membuatnya marah. Dia baru saja akan mengutuk siapapun yang datang, ketika ekspresinya sedikit berubah. Bab 374. Orang yang datang memiliki aura kuat yang menyebabkan ruang berputar di sekelilingnya. Dia secara mengejutkan adalah seorang terpilih. Pakaiannya menandai dia sebagai murid yang benar. Tapi yang mengejutkan adalah matanya linglung, dan auranya kacau. Kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Orang itu sepertinya kehilangan dirinya karena panik, dan ekspresinya penuh teror. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, bahkan tidak peduli tentang arah. Dia secara kebetulan berlari ke arah Longchen dan Mengki. Orang itu masih puluhan meter jauhnya ketika dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Longchen dan Mengki buru-buru pergi. Biarkan aku. Mengki hendak mengulurkan tangannya saat Longchen menghentikannya. Dia berlari ke arahnya dan menyapu perasaan surgawi ke seluruh tubuhnya. Hanya ketika dia tidak menemukan anomali, dia membalikkannya. Bangun, apa yang terjadi? Rusak, rusak, orang itu sudah diambang perpisahan. Matanya kehilangan semua cahayanya, dan dia menjawab tanpa sadar. Hati Longchen dingin. Dari pemeriksaan sebelumnya, dia sudah melihat bahwa semua meridian orang ini telah meledak. Biasanya, dia bahkan tidak memiliki energi untuk berlari. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia gunakan. Dia telah mencabut kekuatan hidupnya untuk terus melarikan diri. Tapi kekuatan hidupnya tidak lagi bisa berlanjut. Tubuhnya sudah mulai membusuk. Longchen buru-buru menuangkan ki spiritualnya ke dalam tubuhnya. Apa yang terjadi? Dengan bantuan ki spiritual Longchen, orang itu mendapatkan kembali sedikit energi. Jalan yang rusak, Yin Luo, membunuh, mencuri. Di mana dia membunuh orang? Tanya Longchen buru-buru. Tetapi setelah mengucapkan enam kata terakhir itu, orang ini tidak lagi bisa bertahan. Kepalanya miring ke samping, dan kekuatan hidupnya benar-benar terputus. Meridian seluruh tubuhnya telah meledak, dan sebagian besar tulangnya patah. Sepertinya dia dihancurkan oleh semacam serangan multi-target. Ekspresi Longchen serius. Siapa yang bisa begitu kuat sehingga mereka bisa melancarkan serangan kelompok yang mampu melakukan satu tembakan? Meng ki kaget. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Yin Luo yang dia sebutkan, dia mengacu pada ahli Tok Pat rusak. Longchen mengangguk. Itu skenario yang paling mungkin. Selain serangan energi alami Yin Luo, saya tidak tahu jenis kekuatan lain yang secara praktis dapat menguraikan seorang terpilih. Petik 2. Hanya dari melihat luka-luka orang ini, Longchen tahu bahwa kemampuan itu untuk mengendalikan energi alam telah meningkat sekali lagi. Yin Luo benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Chu Yao dan Lu Fang Er juga bergegas kembali karena keributan itu. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi, ekspresi mereka berubah. Ahli nomor satu jalan rusak, Yin Luo, berada di sekitarnya. Itu memberi mereka banyak tekanan. Hanya Yin Wu Shuang sudah menakutkan. Tapi sekarang ahli nomor satu jalur rusak, yang sama terkenalnya dengan Han Tianyu, ada di dekat mereka. Keduanya benar-benar eksistensi yang tak tertandingi dalam generasi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi? Kata Lu Fang Er dengan cemas. Kami tidak bisa. Sebagai anggota dari jalan yang benar, kita harus bersikap sopan, membantu yang lemah, dan menegakkan keadilan. Saya telah memutuskan untuk membalas dendam untuk saudara ini. Longchen menggelengkan kepalanya, muncul gambar kebenaran. Mengki dan Lu Fang Er tidak bisa menahan tercengang. Mereka tidak membayangkan Longchen tiba-tiba akan berubah menjadi orang yang berbeda. Mengki menasihati, Longchen, ini tidak seperti Anda memiliki hubungan dengan orang ini. Kaka, kamu telah ditipu. Bagaimana Longchen memiliki niat baik untuk membuat orang ini membalas dendam? Dia hanya mencoba membunuh orang demi harta mereka. Cu Yao menarik tangan Mengki dan tertawa. Uhuk, apa kamu harus mengatakannya secara langsung? Bagaimana dengan ini? Saya akan membawa kepura-pura mencuri tekanan semua sehingga saya bisa membalas dendam untuk saudara ini. Lagipula, dia memang memberiku beberapa petunjuk, kata Longchen dengan sedikit malu. Mengki dan Lu Fang Er saling memandang dengan cemas. Longchen ingin membunuh ahli nomor satu dari jalur rusak untuk hartanya. Itu terlalu gila. Apakah kamu serius Longchen? Mengki dan Lu Fang Er bertanya pada saat bersamaan. Sister sekalian, Anda pasti masih tidak menyadarinya. Longchen sudah mengenal Yin Luo itu. Sebelum ranah rahasia Jiuli dibuka, ada perang jalur benar dan rusak yang hebat. Untuk beberapa alasan, Yin Luo dikirim ke zona perang tertentu Longchen, dan akibatnya, Longchen memutuskan salah satu kakinya, kata Chu Yao. Benarkah? Mengki dan Lu Fang Er sama-sama terkejut. Itu terlalu sulit untuk dipercaya. Chu Yao memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi dalam pertempuran itu. Dari awal sampai akhir, Mengki dan Lu Fang Er sangat terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan Longchen telah tumbuh ke alam yang menakutkan seperti itu. Kembali ketika mereka pertama kali bertemu dengannya, Longchen hanya berada di Heaven Stage Ki kondensasi ketiga. Tapi hanya dalam waktu setahun, Longchen sekarang bisa berdiri bahu-membahu dengan ahli puncak seperti Yin Luo dan Monian. Pertempuran itu tidak terlalu dihitung. Hanya karena saya memiliki Monian dan Chu Yao dengan saya, kami menang pada akhirnya. Jika itu hanya diri saya sendiri, saya akan benar-benar ditindas oleh Yin Luo. Longchen tersenyum pahit. Dia tidak pernah menganggap dirinya sehebat itu dalam pertempuran itu, karena itu hanya dimenangkan melalui kontribusi semua orang. Mengki menggelengkan kepalanya dan memuji, itu tidak sama. Pada saat itu, Anda hanya berada di kondensasi darah, sedangkan Yin Luo telah mencapai transformasi tendon, Anda dipisahkan oleh alam utama. Longchen, kamu benar-benar kuat. Petik 2 Meskipun banyak orang telah memujinya dan dia telah melihat tatapan menyembah yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak menyebabkan gelombang besar di Longchen. Tapi dipuji oleh Mengki, kebanggaan tanpa sadar membengkak di dalam dirinya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya. Kekuatan Yin Luo telah mencapai tingkat yang tidak normal. Dulu ketika kami pertama kali memasuki dunia rahasia, dia akhirnya langsung mengincarku, dan aku hampir mati untuknya. Longchen memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi dengan Yin Luo di awal. Ekspresinya sangat serius. Saat itu, kendali Yin Luo atas energi alam masih kasar. Tapi melihat luka orang ini, nampaknya Yin Luo telah mendapatkan kendali atas kekuatan siantiannya, jadi dia pasti lebih menakutkan. Petik 2 Bagian paling abnormal tentang Yin Luo adalah bahwa ia telah memurnikan darah esensi siantian, dan mampu mengendalikan ukuran energi alam, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli siantian. Tapi Yin Luo mampu melakukannya dalam transformasi tendon. Meskipun itu hanya jumlah kecil, itu cukup untuk membuatnya mendominasi dunia yang sama. Tidak diketahui teknik apa yang dimiliki hantianyu agar dia bisa berdiri di level yang sama dengan Yin Luo. Tapi kartu truf hantianyu pasti tidak kalah dengan Yin Luo. Longchen, seberapa yakin kamu bisa mengalahkan Yin Luo? Tanya Mengki. Longchen ragu-ragu. Secara konservatif, seharusnya sekitar 50 persen. Tapi kesempatanku untuk membunuhnya mungkin nol. Jadi saya membutuhkan bantuan Anda. Petik 2 Kamu ingin membunuhnya? Ketiga wanita itu semuanya tercengang. Longchen gila. Dia ingin membunuh ahli Tok. Ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk membunuh Yin Luo. Kembali ketika Yin Luo mengejarku, basis kultifasinya telah mencapai transformasi tendon surgawi ke-9. Sekarang setelah lebih dari 2 bulan berlalu, dia seharusnya telah mencapai puncak transformasi tendon, dan mungkin dia sudah mulai menyentuh penghalang itu. Jadi membunuhnya sekarang adalah satu-satunya kesempatanku. Jika dia maju ke Bonforging, tidak akan ada peluang sama sekali. Petik 2 Dengan bantuan pil obatnya, basis kultifasi Longchen baru saja mencapai tahap surga ke-2 dari transformasi tendon. Mencoba mengejar Yin Luo dalam hal basis kultifasi hanyalah kebodohan. Jadi Longchen sangat mementingkan kesempatan ini. Permusuhan antara keduanya telah mencapai titik di mana mereka akan bertarung sampai mati begitu mereka bertemu satu sama lain. Ini adalah momen paling tepat bagi Longchen. Ketiga wanita itu menganggup ketika mereka melihat Longchen sangat percaya diri, jadi mereka tidak mencoba menghalangi dia lebih jauh. Aku tidak membutuhkan kalian bertiga untuk bertarung secara langsung. Lebih baik jika Anda menyembunyikan diri Anda terlebih dahulu dan bersiap untuk menghentikannya berlari. Jika kami berakhir imbang atau saya tidak bisa mengalahkannya, menyerah saja pada rencananya dan lari. Saya memiliki metode sendiri untuk melarikan diri dari dia, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, Longchen memperingatkan. Meskipun ketiganya sangat kuat, terutama Mengki dan Cuyao, Longchen tidak berani menempatkan mereka dalam bahaya seperti itu. Orang yang mereka targetkan adalah ahli nomor satu dari jalur korupsi. Jika salah satu dari mereka berakhir dengan kecelakaan, bahkan 10 ribu kematian tidak akan bisa menghapus rasa bersalahnya. Salju kecil akan memimpin. Dalam perjalanan, Mengki, tunjukkan serangan terbaikmu dan gaya bertarungmu. Longchen memanggil Little Snow. Dengan hidungnya, mudah untuk melacak dari mana orang itu berasal. Setelah menguburkan orang itu, mereka berempat mulai mengikuti Little Snow lebih dalam lagi ke dalam hutan kegelapan. Dengan Little Snow memimpin, Mengki mulai menjelaskan berbagai serangan spiritualnya. Pada saat yang sama, dia menyampaikan beberapa prinsip dan penggunaan serangan spiritual. Longchen tercengang dengan betapa rumitnya serangan spiritual yang dikatakan Mengki kepadanya. Dibandingkan dengan yang telah diajarkan Lu Fang Er padanya, jauh lebih melelahkan untuk menggunakan ini. Bahkan dengan energi jiwa yang sangat besar dari Longchen, beberapa dari seni jiwa itu akan membutuhkan kekuatan penuh untuk digunakan. Longchen akhirnya mengerti mengapa Lu Fang Er tidak dapat melakukan kontak dengan seni jiwa ini. Itu karena kekuatan spiritualnya terlalu kurang untuk menggunakan teknik yang kuat ini. Dari penjelasan Mengki, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah bahwa seni jiwa benar-benar terlalu kuat. Jumlah pengetahuan dan teori yang terkandung di dalamnya seluas lautan. Saat mereka melakukan perjalanan di atas salju kecil, Mengki menjadi guru rahasia Longchen. Longchen sendiri adalah seorang alkemis, dan dia memiliki ingatan dewa pilnya. Kemampuannya untuk mengendalikan kekuatan spiritualnya pasti telah mencapai tingkat mahir. Meskipun metode untuk mengedarkan energi jiwa berbeda antara seni jiwa dan pemurnian pil, perbedaan yang tak terhitung jumlahnya tidak mengubah fakta bahwa mereka berasal dari asal yang sama. Prinsipnya serupa, dan Longchen memahaminya dengan sangat cepat. Akibatnya, Mengki bereaksi sama seperti yang dilakukan Lu Fang Er, dan akhirnya benar-benar terpana oleh bakat mengerikan Longchen. Tidak peduli apa itu seni jiwa, Longchen pada dasarnya akan dapat memahami semuanya segera setelah dia menjelaskannya sekali. Kemudian dia akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang beberapa hal spesifik, dan pertanyaan yang diajukan selalu merupakan area yang paling mudah untuk membuat kesalahan. Setelah beberapa pertanyaan itu, dia akan memiliki pemahaman mendasar tentang bagaimana menggunakannya. Bukan hanya Longchen yang mendapat manfaat dari pengetahuan Mengki. Chu Yao juga mempelajari banyak hal, karena energi jiwanya juga sangat kuat. Dia menggunakan energi jiwanya yang kuat untuk mengontrol energi kayunya. Transformasi dan metode untuk menggunakan energi jiwa ini menunjukkan kepadanya banyak cara baru untuk mengontrol tiang kayunya. Pelan, pelan, Longchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Little Snow telah mengirimkan kembali berita bahwa ada jejak pertempuran di depan. Seharusnya itu dari arah asal orang yang terluka itu. Mereka berempat mulai maju dengan hati-hati. Hanya dalam beberapa ratus meter, mereka melihat salju kecil. Tidak jauh dari Little Snow ada dua mayat, dan tanahnya benar-benar berantakan. Meskipun keduanya telah mati, aura kuat mereka belum sepenuhnya memudar, dan bisa dikatakan bahwa keduanya juga telah mencapai level terpilih. Sepertinya dia ada di sini. Ada cekungan di depan dengan pegunungan di semua sisi, dan hanya ada satu pintu masuk. Kalau begitu mari bertindak sesuai rencana. Kalian bertiga menjaga pintu masuk di sini, dan aku akan pergi duluan. Petik 2 Hati-hati, mereka bertiga memperingatkannya pada saat bersamaan. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk. Dia dengan hati-hati melangkah ke depan. Bab 375 Di depan Long Chen ada baskom besar. Diameternya 30 mil. Meskipun dia menyebutnya baskom, itu juga bisa digambarkan sebagai sumur. Tebing yang mengelilinginya sangat curam, terlihat seperti telah dibelah dengan pisau. Gunung-gunung itu tingginya bermil-mil. Gunung-gunung ini mengelilinginya di semua sisi. Jika Anda melihat dari atas, ini akan terlihat seperti sumur melingkar. Hanya ada lorong sempit yang menuju ke baskom. Lorong ini telah berubah menjadi berantakan total. Tanah runtuh dan gelombang bumi menumpuk. Lebih jauh lagi, tanda-tanda ini jelas masih segar, membuktikan pertarungan sengit telah terjadi di sini belum lama ini. Long Chen telah memberitahu ketiga wanita itu untuk bertindak sesuai dengan rencana mereka dan menjaga pintu masuk. Jika seseorang lari dari dalam, akan sulit bagi mereka untuk memperhatikan penyergapan di luar. Lorong itu lebarnya kurang dari selusin meter setiap saat, dan itu berjalan sejauh belasan mil. Long Chen dengan hati-hati berjalan melewatinya sampai dia mencapai baskom. Di sana, dia takjub melihat cekungan itu dipenuhi pepohonan rimbun yang mengjulang tinggi ke langit. Benar-benar berbeda dari lingkungan luar. Bang! Tiba-tiba, suara teredam datang dari kejauhan, dan Long Chen diam-diam mengeluarkan devil decapitator, meningkatkan konsentrasinya hingga batasnya saat dia merayap ke arah suara itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa mil, Long Chen tiba-tiba melihat sosok tertentu, sosok yang sangat familiar. Itu adalah Yin Luo. Pada saat ini, Yin Luo dengan gila mengacungkan tombaknya. Di depannya ada serangga emas berukuran sebesar kepalan tangan. Tombaknya menabrak salah satu serangga emas, dan secara mengejutkan, suara logam terdengar. Long Chen terkejut melihat bahwa meskipun kekuatan Yin Luo cukup besar untuk menghancurkan gunung, tombaknya hanya mampu mengirim beberapa serangga itu terbang menjauh dengan setiap serangan. Dia tidak bisa menghancurkan mereka sampai mati. Serangga pemakan logam, Long Chen terkejut. Serangga seukuran kepalan tangan dengan sayap tembus pandang dan cangkang emas itu disebut serangga pemakan logam. Mereka adalah jenis Magical Beast yang sangat unik. Ketika mereka dewasa sepenuhnya, mereka hanya akan menjadi seukuran kepalan tangan. Mereka tidak memiliki inti kristal, tetapi mereka telah diklasifikasikan sebagai Magical Beast peringkat ketiga. Itu karena satu serangga pemakan logam yang matang dapat membunuh Magical Beast peringkat ketiga. Hal yang paling menakutkan dari mereka adalah gigi mereka. Mereka mengandalkan makan biji logam untuk hidup. Tidak hanya tubuh mereka sekeras logam, tetapi mereka juga sangat tangguh. Serangan kekuatan luar sebagian besar tidak dapat membunuh mereka. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa serangga pemakan logam adalah binatang ajaib yang hidup berkelompok. Sudah biasa bagi ratusan atau bahkan ribuan dari mereka untuk berkumpul bersama dan mendominasi lapisan biji. Hanya ketika pembuluh darah itu habis, barulah mereka bergerak bersama untuk menemukan pembuluh darah yang lain. Long Chen agak penasaran tentang mengapa Yin Luo bertarung dengan serangga pemakan logam ini. Dia melihat kekejauhan. Ketika dia melihat pohon muda tumbuh di depan sebuah gua, jantungnya mulai berdebar kencang, dan dia hampir berteriak. Buah kilin. Long Chen berteriak di dalam. Dia telah mencari buah kilin begitu lama, dan sekarang dia berhasil menemukannya di dunia rahasia. Jika dia bisa mendapatkan buah kilin, dia akan bisa memperbaiki pil aliot, dan dengan demikian memadatkan bintang aliot. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya yang intens. Dia dengan hati-hati memeriksa situasinya. Pohon buah kilin ini tingginya tiga kaki, dan ada lebih dari sepuluh buah berbentuk aneh yang tumbuh di atasnya. Buah-buahan itu semuanya memiliki pola seperti sisik. Buahnya seukuran lengkeng. Long Chen dapat dengan jelas melihat bahwa beberapa sisik buah kilin telah berubah menjadi emas, yang berarti mereka telah matang dan dapat segera digunakan untuk memperbaiki pil aliot. Long Chen berharap dia bisa langsung menyerang dan merebut pohon itu. Tapi dia menekan keinginan itu. Pohon buah kilin berada di atas sebuah gua. Serangga pemakan logam yang tak terhitung jumlahnya dengan marah terbang keluar dari sana, menyerang Yin Luo. Long Chen langsung mengerti bahwa Yin Luo datang untuk pohon buah kilin. Tapi pohon itu ada di wilayah serangga pemakan logam. Mereka tidak akan membiarkan Yin Luo mendekat, jadi mereka menyerangnya dengan ganas. Yin Luo terlalu takut merusak pohon buah kilin, jadi dia tidak berani melepaskan serangan kekuatan penuhnya. Dia hanya bisa menggunakan tombaknya untuk terus-menerus menyerang serangga itu. Meskipun mereka tidak akan mati karena dipukul oleh tombaknya, begitu mereka terlempar ke tebing yang keras di belakang mereka, mereka biasanya kehilangan kesadaran. Sudah ada ratusan serangga pemakan logam yang tidak sadarkan diri di depan tebing. Long Chen segera mengerti apa yang dia rencanakan. Yin Luo benar-benar sabar. Dia sebenarnya menggunakan metode yang sangat canggung ini untuk menyingkirkannya. Seiring waktu berlalu, lebih sedikit serangga pemakan logam yang terbang keluar dari gua. Dua jam kemudian, mereka semua pingsan. Yin Luo akhirnya menghela nafas. Serangga pemakan logam ini sangat kuat, dan digigit oleh seseorang akan sangat menyakitkan, bahkan untuknya. Harus terus-menerus fokus dan menyerang setiap serangga pemakan logam satu per satu cukup keras sehingga mereka pingsan adalah sangat melelahkan setelah sekian lama. Bahkan Yin Luo merasa lelah setelah melakukan ini selama berjam-jam. Tetapi ketika dia melihat pohon buah kilin, dia merasa seolah-olah itu semua sepadan. Buah kilin juga dikenal sebagai buah suci kiling. Buah kilin yang matang dapat digunakan untuk memperbaiki pil keberuntungan kilin yang mampu meningkatkan kualitas akar roh seseorang. Itu adalah sesuatu yang sudah menghilang dari dunia luar. Hanya ada beberapa rekaman dalam beberapa teks kuno. Awalnya, Yin Luo telah melihat tiga terpilih memasuki baskom ini dari kejauhan. Melihat tiga terpilih bersama-sama telah membangkitkan rasa ingin tahunya, dan dia mengikuti dari belakang. Dari kata-kata mereka, dia mengetahui bahwa salah satu dari mereka telah menemukan harta karun yang tak ternilai dan telah mengundang dua orang lainnya untuk membantunya memperolehnya. Tetapi salah satu dari mereka telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendeteksi bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka, dan dia berbalik untuk menyerang. Namun, ketika mereka melihat itu adalah Yin Luo, mereka bertiga langsung melarikan diri. Yin Luo tidak peduli untuk mengejar mereka. Tetapi kemudian ketika dia melihat bahwa harta karun itu adalah pohon buah kilin, dia telah mengubah rencana dan menyerang setelah mereka bertiga. Tapi dia tidak menyangka salah satu dari mereka akan bisa melarikan diri darinya dengan menggunakan beberapa teknik rahasia. Akibatnya, saat setengah jalan menuju kematiannya, dia akhirnya menggambar di atas Longchen. Yin Luo berjalan ke pohon itu. Mengejutkan saat menumbuhkan batu yang tampak seperti pot bunga. Itu membutuhkan usaha yang cukup besar. Yin Luo sedikit tersenyum. Dia dipenuhi dengan kegembiraan, dan baru saja akan mengumpulkan pohon buah kilin ketika sebuah suara terdengar dari belakangnya. Saya juga butuh usaha yang cukup. Petik 2. Yin Luo buru-buru berbalik. Oh! Sebuah tangan besar menamparkan wajahnya. Yin Luo terbang kembali. Setelah memukul balik Yin Luo dengan tamparan, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya. Teknik menamparkan wajah surgawi benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Dia benar-benar akhirnya berhasil. Harus diketahui bahwa seorang ahli seperti Yin Luo akan dapat merasakan sedikitpun niat membunuh atau niat membunuh. Satu-satunya teknik yang bisa digunakan Longchen dalam kasus ini adalah tamparan wajahnya. Dan dia akhirnya berhasil. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung menyerap pohon buah kilin bersama dengan batu yang tumbuh menjadi cincin hidupnya. Longchen berterima kasih pada keberuntungannya karena dia tidak mempertahankan cincin hidupnya dengan cincin spasial lainnya di jarinya. Biasanya dia akan menyimpan beberapa cincin spasial di jari-jarinya sehingga nyaman untuk mengeluarkan dan memasukkan sesuatu. Tapi cincin spasial tidak begitu stabil, dan jika putus, item di dalamnya akan menjadi yang terakhir dalam aliran ruang yang kacau, menghilang selamanya. Panjang Chen Yin Luo buru-buru menstabilkan dirinya setelah ditampar terbang. Berbalik, amarahnya meledak. Dia berbalik tepat pada waktunya untuk melihat Longchen mengumpulkan pohon buah kilin. Itu membuat Yin Luo merasa rongga matanya akan robek, dan dia sangat marah sampai rambutnya berdiri, matanya terlihat seperti bisa menyemburkan api setiap saat. Dia telah bekerja dengan pahit selama berjam-jam, tetapi pada saat kritis terakhir, hartanya telah dicuri oleh orang lain. Yin Luo merasa seperti dia akan meledak. Hei, jangan terlalu picik. Aku bahkan tidak mengungkit bagaimana kamu mengejarku terakhir kali. Anak pohon kecil ini bisa dihitung sebagai permintaan maafmu padaku, kata Longchen dengan murah hati. Serahkan pohon itu. Yin Luo meraung marah. Auranya benar-benar meledak, rambut panjangnya mulai menari-nari di udara, terlihat seperti semacam dewa iblis. Tekanannya yang menakutkan langsung menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Yin Luo benar-benar sangat marah. Pohon buah kilin itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Harta yang dapat meningkatkan kualitas akar roh seseorang secara praktis menantang surga. Tombaknya menghantam Longchen. Kekuatan di balik tombak itu menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Auranya meledak ke puncaknya, membuat Yin Luo semakin menakutkan. Di hadapan tombak Yin Luo yang tampaknya meliputi surga, Longchen menyembunyikan senyumnya. Devil Decapitator mulai melepaskan cahaya kemasan ke langit, dan gelombang energi mulai melonjak. Dia menebas. Ledakan. Tanah meledak, dan batu-batu besar terlempar. Hutan telah berubah menjadi dataran bermil-mil. Gelombang ki yang menakutkan melonjak keluar. Kamu tidak malu marah. Orang yang seharusnya marah adalah aku. Terakhir kali ketika Anda mengejarku, Anda hampir membuat saya terbunuh pada akhirnya. Kali ini giliranku. Petik 2 Memikirkan kembali betapa menyedihkannya dia melarikan diri saat itu, dan bagaimana dia hampir berakhir dengan kematian Jiang Yifan karena dia, kemarahan Longchen meletus. Devil Decapitator memotong kekosongan, menebas Yin Luo seperti sambaran petir. Ledakan. Tombak Yin Luo memblokir Longchen, dan senyum sinis muncul di wajahnya. Kalau begitu mari kita selesaikan hutang kita kali ini. Hari ini kita akan bertempur sampai mati. Dia menghancurkan tombaknya di Longchen. Longchen merunduk untuk menghindari tombak Yin Luo. Devil Decapitator mengikuti sisi tombak untuk mengotong jari Yin Luo. Yin Luo hanya bisa mundur selangkah, menciptakan jarak di antara mereka. Kalau begitu mari kita bertarung sampai mati. Terakhir kali Anda memanfaatkan wilayah saya yang terlalu rendah. Sekarang aku tidak lagi terkekang dengan menjadi alam utama di bawahmu, aku akan mematahkan mitos tentang dirimu yang tak tertandingi dalam alam yang sama. Longchen mengangkat Devil Decapitator untuk beristirahat di bahunya. Huff, sombong sekali. Saya, Yin Luo, telah membunuh banyak orang dalam hidup saya. Reputasi saya adalah sesuatu yang tercipta melalui keterampilan saya yang sebenarnya. Apakah Anda pikir saya seperti Anda idiot dari jalan yang benar, membesarkan orang seperti bunga rumah kaca? Sungguh lelucon yang luar biasa. Hari ini kamu pasti akan mati. Namun, pemandangan di sini cukup bagus, jadi bukan kuburan yang buruk. Saya kira Anda cukup beruntung. Yin Luo mengangkat tombaknya, auranya terus meningkat. Ruang mulai berdengung, saat aura kuat keluar. Seperti yang diharapkan Longchen, Yin Luo benar-benar mencapai puncak transformasi tendon. Dia hanya satu langkah dari mencapai ranah penempaan tulang. Longchen menghela nafas sedih di dalam. Seperti yang dia pikirkan, tidak semua jenius diciptakan hanya dari kesombongan. Itu terutama berlaku bagi para ahli dari jalur rusak. Mereka semua adalah ahli yang berhasil menyerang melalui kekejaman dan pembantaian tanpa akhir. Apakah itu bakat kultivasi atau kemampuan tempur mereka? Mereka tidak dapat dibandingkan. Longchen menarik nafas dalam-dalam. Bintang fengfunya mulai perlahan beredar, dan ki spiritual yang hampir seperti lautan mengalir ke dalam tubuhnya. Jubahnya berkibar dan rambut panjangnya menari-nari. Longchen menunjuk devil decapitator ke Yin Luo. Datang, mari kita melakukan pertempuran yang menentukan sampai mati. Petik 2 Bab 376 Datang, mari kita melakukan pertempuran yang menentukan sampai mati. Petik 2 Raungan Longchen mengguncang sembilan langit. Cincin surgawinya sekali lagi muncul di belakangnya, dan cahaya tak berujung menembus awan. Gelombang ki yang tak terbatas terus menerus menghantam kubah biru langit. Aura menakutkan meletus, yang bisa menghancurkan dunia, dan menyebabkan dewa dan iblis bergetar. Armor pertempuran Feng Fu Ledakan Tanah runtuh, gunung-gunung berguncang. Sebuah bintang muncul di mata Longchen, dan dia sekarang tampak seperti dewa iblis yang menyebabkan langit dan bumi terus bergemuruh. Mengki dan yang lainnya yang menjaga pintu keluar semuanya ngeri. Bahkan dari jarak ratusan mil, meski dipisahkan oleh pegunungan besar, tekanan mengerikan itu masih membuat hati mereka bergetar. Jika Cuyao tidak benar-benar yakin bahwa ini adalah aura Longchen, maka Mengki dan Lu Fang Er akan menolak untuk mempercayainya. Meskipun Lu Fang Er telah melihat serangan Longchen, sepertinya dia hanya mengalahkan anak-anak, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang Longchen saat ini tampak seperti dewa dunia. Aura semacam itu menyebabkan dunia bergetar dan semua makhluk hidup menundukkan kepala. Longchen dan Yin Luo sudah bertarung dua kali, dan Longchen sangat menyadari kekuatan Yin Luo. Dia tidak perlu lagi menggunakan pukulan probing untuk melawannya. Dia segera meletus dengan kekuatan penuhnya. Untuk lawan yang menakutkan seperti Yin Luo, yang memiliki pengalaman pertempuran yang sangat kaya, akan sia-sia bagi Longchen untuk mencoba gerakan licik atau hal lain yang dia peroleh melalui pengalaman bertarungnya. Tidak seperti saat dia bertarung melawan Yin Wu Shuang, jika dia ingin melawan Yin Luo, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan sejati. Longchen meraung, suaranya seperti guntur musim semi-mengguncang langit. Dia mengangkat Devil Decapitator ke udara, dan Saberki yang menakutkan membelah kekosongan, menebas Yin Luo yang berjarak belasan meter. Membunuh. Huff, kalau begitu biarkan aku melihat berapa banyak pukulan yang bisa kamu terima sekarang setelah kamu maju ke transformasi tendon. Kepemilikan Netherworld, petik 2. Hantu ilusi besar muncul di belakang Yin Luo. Itu adalah sosok yang sama yang muncul kembali dalam pertempuran benar dan rusak. Namun, kali ini, hantu ilusi itu bahkan lebih besar, dan bahkan lebih kokoh. Itu terlihat seperti Dewa Iblis, memancarkan aura jahat. Ketika Yin Luo bergabung dengan hantu itu, gelombang Qi yang menakutkan melonjak ke langit. Dia mendengus dan menghancurkan tombaknya ke pedang penyerang Longchen. Ledakan. Tabrakan yang mengguncang bumi. Itu seperti tabrakan dua meteor. Tanah berguncang, dan tebing terdekat dengan mereka langsung runtuh. Lebih dari setengah dari tebing besar itu, yang tingginya bermil-mil, jatuh ke tanah. Banyak batu besar berjatuhan. Namun, baik Longchen maupun Yin Luo tidak peduli. Mereka berdua mengaum, dan dengan ganas menyerang satu sama lain. Boom, boom, boom. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, itu menyebabkan ledakan yang mengerikan. Batu-batu besar yang baru saja jatuh sekarang hancur berkeping-keping. Keduanya adalah ahli top, dan di bawah serangan kekuatan penuh mereka, tanah terus runtuh, dan pegunungan di sekitarnya mulai runtuh. Rasanya seperti akhir dunia. Ledakan, dengan tabrakan terakhir, salah satu tebing tidak mampu menahan dampak yang kuat, dan sebagian besar runtuh. Selanjutnya, banyak batu besar yang jatuh dan mulai menghantam mereka berdua seperti meteorit. Bang. Keduanya dihantam oleh sebuah batu besar, tetapi setelah beberapa saat, batu besar itu tiba-tiba meledak. Fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dari tubuh mereka. Tombak dan pedang itu masih bertarung dengan gila-gilaan. Ledakan terus-menerus terdengar. Debu membumbung ke udara, akhirnya membumbung keluar dari baskom dalam pilar tebal ke langit. Bahkan orang yang jauhnya ribuan mil bisa melihatnya. Tanah terus bergetar, dan ruang angkasa bergemuruh. Keduanya bertarung selama dua jam tanpa penurunan aura sedikitpun. Faktanya, aura mereka hanya tumbuh lebih kuat dari waktu ke waktu, menjadi semakin agung. Ledakan. Dengan tabrakan yang mengguncang bumi, keduanya terlempar ke belakang puluhan meter. Jantung longchen berdebar kencang. Yin Luo terlalu menakutkan. Jika dia tidak maju ke transformasi tendon dan meningkatkan simpanan ki spiritualnya puluhan kali, dia sudah lama menjadi kelelahan. Namun meski begitu, dia masih bisa merasakan bahwa ki spiritualnya mulai habis. Dia tidak bisa melanjutkan seperti ini. Dia benar-benar kaget. Tapi Yin Luo bahkan lebih terkejut. Kepemilikan netherworldnya adalah teknik rahasia dari zaman kuno. Itu memungkinkan kemampuan bertarungnya melonjak ke tingkat yang mengejutkan, tetapi itu juga sama melelahkannya. Setelah bertarung dengan intens selama dua jam, dia tidak dapat menekan longchen sedikitpun. Itu sangat mengejutkannya. Sampai sekarang, Yin Luo telah bertarung dengan siapa yang tahu berapa banyak ahli. Bahkan tetua penempa tulang tidak dapat melawannya lagi. Tapi longchen bisa. Selanjutnya, wilayahnya bahkan lebih rendah darinya. Meskipun dapat dianggap sebagai ranah yang sama, ia berada di puncak transformasi tendon, sementara longchen berada di ranah transformasi tendon awal. Perbedaan di antara mereka masih sangat besar. Itu menyebabkan Yin Luo merasakan kekalahan untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya semakin padat. Dia pasti tidak bisa meninggalkan longchen hidup-hidup. Tombaknya bergetar, dan energi aneh melonjak keluar. Aura tak berbentuk menyebabkan langit dan bumi bergetar, dan energi langit dan bumi mulai berkumpul di sekelilingnya. Hef! Kamu akhirnya mengaktifkan kekuatan siantianmu. Yin Luo, kamu benar-benar telah bejat. Ejek longchen. Omong kosong, kekuatan siantian ini adalah bagian dari kekuatanku. Itu tidak rusak. Petik 2. Apakah itu bagian dari kekuatanmu sendiri atau tidak adalah sesuatu yang paling kamu tahu? Apakah Anda benar-benar perlu mencoba dan menipu diri sendiri? Longchen membuat persiapannya. Semua energinya beredar. Ekspresi Yin Luo berubah menjadi dingin. Longchen menghinanya. Kekuatan siantian ini pada dasarnya bukan miliknya, tetapi sesuatu yang telah diberikan sekte kepadanya. Baginya, sekte telah memorbankan seorang ahli siantian, menyegel darah esensi siantian ahli itu ke dalam tubuhnya. Dia harus memperbaikinya, dan itu akan menjadi bantuan yang kuat saat dia tumbuh lebih kuat. Itu benar-benar tidak bisa dihitung sebagai kekuatannya. Namun, Yin Luo masih mencibir, sumber daya juga merupakan semacam kekuatan, jadi berhentilah mengatakan terlalu banyak omong kosong. Hari ini, aku pasti akan mengambil hidupmu. Petik 2. Tombaknya melonjak ke depan, energi tak berujung dari ratusan mil di sekitar mulai melonjak menuju Yin Luo. Aura menakutkan mengunci Longchen di tempatnya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi kekuatan siantian yang mampu mengendalikan energi alam. Namun, kali ini, kendali Yin Luo atas energi alam jelas jauh lebih halus. Itu berarti bagian lain dari darah esensi siantiannya telah dimurnikan. Kontrolnya atas energi alam hanya tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu. Mengambil nafas dalam-dalam, Longchen mengedarkan Feng Fu starnya secara maksimal, dan energi melonjak melalui 9 titik akupuntur sebelum memasuki Devil Decapitator. Garis yang tak terhitung jumlahnya menyala di sepanjang Devil Decapitator. Meskipun sebagian besar bilahnya tertutup takik, itu tetap tidak mempengaruhi auranya yang ganas. Saat Longchen menuangkan lebih banyak ki spiritual, itu seperti sungai menjadi lautan yang deras. 9 titik akupunturnya didorong ke puncaknya. Ini adalah pertama kalinya Longchen menggunakan Split the Heavens sejak maju ke transformasi tendon. Saberki yang menakutkan sedang bersepeda di sekitar Devil Decapitator, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Mati, tepat pada saat ini, Yin Luo selesai memadatkan semua energi alaminya dan berteriak. Tombaknya menembus angkasa, menusuk Longchen. Longchen juga telah selesai menyimpan energi. Devil Decapitator mengeluarkan suara gemuruh yang konstan di udara. Itu tampak seperti magical beast yang mengamuk dan haus akan pertempuran. Split the Heavens. Ledakan. Ujung tombak bertabrakan dengan cahaya pedang. Selama puluhan mil, tanah bergetar hebat. Angin astral yang mengerikan bertiup, dan gunung-gunung runtuh. Baik Longchen dan Yin Luo dikirim terbang oleh kekuatan orang lain. Pada saat yang sama, keduanya memuntahkan setegup darah. Sebelum salah satu dari mereka bisa bereaksi, mereka dihancurkan oleh batu-batu besar yang jatuh dari pegunungan yang runtuh. Batu meledak saat Yin Luo melompat keluar dari batu. Jubahnya rusak parah, dan rambutnya benar-benar berantakan. Tangannya yang memegang tombak berlumuran darah, tampak sangat sengsara. Setelah melompat keluar dari batu besar, Yin Luo tidak melihat sosok Longchen. Dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan melemparkan dirinya ke samping. Ledakan. Bola petir ungu besar meledak di samping tubuh Yin Luo. Energi mengerikan itu menciptakan selokan besar di tanah, selokan yang sangat dalam sehingga dasarnya bahkan tidak bisa dilihat. Meskipun Yin Luo telah membuat pilihan yang tepat untuk menghindar, dia masih belum cukup cepat. Gelombang energi yang menakutkan menghantamnya, menyebabkan dia memuntahkan lebih banyak darah. Sebelum tabrakan terakhir mereka, Longchen sudah membuat rencananya. Yin Luo terlalu kuat, kedua kekuatan mereka tidak jauh berbeda, jadi akan sulit bagi salah satu dari mereka untuk mengalahkan yang lain. Untuk membunuh lawan mereka hanyalah fantasi. Tapi sekarang setelah menggunakan serangan kekuatan penuh absolut, kedua kekuatan mereka menurun tajam. Tidak mungkin membunuh yang lain melalui kekuatan absolut seperti ini, tapi itu mungkin tergantung pada strategi apa yang kamu pilih. Setelah serangan besar itu, Longchen menyembunyikan dirinya di bawah batu besar dan memanggil kekuatan petir di tubuhnya. Setelah kompresi konstan, dia melepaskan serangan mematikannya. Sayangnya, Yin Luo adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran. Saat Longchen melepaskan serangannya, Yin Luo merasakannya dan menghindarinya. Dia hanya terkena gempa susulan. Namun demikian, Yin Luo memuntahkan tiga suap besar darah. Bagaimanapun, kekuatan guntur Longchen bukan dari petir biasa, tetapi dari petir kesusahan. Itu berisi keinginan merusak yang tak terbatas. Kemampuan destruktif dari petir ini terlalu mengejutkan. Meskipun Yin Luo telah mengelak dan meningkatkan kewaspadaannya, dia masih terluka parah oleh gempa susulan. Seluruh tubuhnya mati rasa. Kotoran. Tiba-tiba, halaman emas diam-diam menebas leher Yin Luo. Yin Luo merasakan rambutnya berdiri dan menjatuhkan dirinya ke samping. Halaman emas menebas leher Yin Luo. Sayangnya, itu telah melenceng dari target yang dituju, dan hanya memotong sebagian lehernya. Itu belum sepenuhnya memenggalnya. Longchen tidak bisa menahan tangis karena itu sangat disayangkan. Dia buru-buru keluar dari reruntuhan. Devil Decapitator menebas leher Yin Luo, mencoba menebus serangan sebelumnya. Yin Luo berulang kali terluka parah. Serangan terakhir itu luar biasa beratnya, dan dia hampir kehilangan akal. Tapi meski wajahnya pucat, tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Satu tangan menutup luka di lehernya, sementara tangan lainnya memegang tombaknya untuk memblokir pedang Longchen. Setelah serangan kekuatan penuh mereka sebelumnya, kekuatan mereka menurun drastis. Kali ini, mereka berdua terlempar mundur selusin langkah. Lengan mereka terasa sedikit sakit, pertanda mereka telah sedikit mencurahkan isi ulang. Yin Luo terluka parah, lehernya hampir putus. Setelah ditiup kembali oleh Longchen, dia bahkan tidak berpikir sebelum bergegas keluar dari baskom. Dia harus lari. Meskipun luka di tenggorokan tidak berakibat fatal bagi para pembudidaya, itu masih akan sangat memengaruhi kekuatan bertarung mereka. Sebelumnya, keduanya sudah serasi. Tapi sekarang dia terluka, dia tertinggal. Situasinya tidak menguntungkan baginya, jadi dia harus lari. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Longchen mengejarnya. Dengan keduanya bergegas, mereka langsung mencapai lorong sempit itu. Yin Luo sangat marah. Ini adalah kedua kalinya dia terpaksa melarikan diri karena Longchen. Itu adalah penghinaan mutlak baginya. Tetapi bahkan dalam amarahnya, dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal dan terus bertarung, orang yang mati kemungkinan besar adalah dia. Melihat pintu keluar di depan, dia buru-buru menelan pil penyembuh dan meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama, tombaknya menghantam dinding batu, dan lorong mulai runtuh di belakangnya. Dia menciptakan blok ini untuk memperlambat Longchen. Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan Devil Decapitator untuk menghancurkan bebatuan ini sebelum melanjutkan. Tapi melihat Yin Luo hendak mencapai pintu keluar, Longchen dengan dingin tersenyum. Pisau angin besar menebas Yin Luo dari depan. Bab 377. Ledakan. Pisau angin diam-diam muncul, menyebabkan Yin Luo melompat ketakutan. Tapi bila angin itu tidak mengarah padanya, itu akhirnya menghantam tanah di depannya, memenuhi udara dengan debu. Hati Yin Luo bergetar, ada penyergapan menunggunya. Di belakangnya, Longchen dengan cepat menyusul. Yin Luo hanya bisa memaksa dari depan. Menembus dari depan setidaknya akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika dia memutuskan untuk berbalik dan menghadapi Longchen dalam kondisinya, satu-satunya nasib yang mungkin adalah mati. Dia dengan cepat bergegas ke depan. Dia mengenali serangan itu sebagai yang digunakan Longchen's Magical Beast sebelumnya. Meskipun kekuatan serangan Magical Beast itu menakutkan, jika dia siap, itu tidak dapat mengancamnya. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika serigala api yang menyala-nyala menelannya, dan panas yang mengerikan segera menghanguskan negeri itu. Selama ini, Meng Ki, Chu Yao, dan Lu Fang Er menjaga pintu keluar. Dari teriakan Longchen, mereka melihat Yin Luo benar-benar telah dikalahkan oleh Longchen dan mulai melarikan diri. Mereka segera bertindak sesuai rencana dan salju kecil telah menyerang. Namun, Longchen tidak ingin serangan Little Snow langsung mengenai Yin Luo, tetapi untuk menghalangi pandangannya. Serangan Little Snow telah memenuhi udara dengan debu. Mengikutinya, Scarlet Blaze Lion yang diperoleh Lu Fang Er baru-baru ini mengirimkan serangan sebenarnya, mengeluarkan bola api yang tiba-tiba menyerang Yin Luo entah dari mana. Api Scarlet Blaze Lion sangat kuat. Seorang terpilih biasa tidak akan bisa memblokirnya. Yang paling menakutkan dari semuanya, area serangannya sangat besar, jadi hampir tidak mungkin untuk menghindar. Kayu tenggelam yang tak berujung. Tiba-tiba, teriakan yang jelas terdengar. Yin Luo ngeri melihat tanah di bawah kakinya tenggelam, dan dia dengan cepat meredah. Dia buru-buru menggunakan ki untuk melindungi tubuhnya, dan dia melompat keluar dari jebakan ini. Tapi dia baru saja terbang ketika tiang kayu yang tak terhitung jumlahnya langsung mengikatnya dengan erat. Hati Yin Luo menjadi dingin. Dia berjuang, tetapi dia menemukan tiang kayu emas ini lebih keras dari baja, dan dia tidak bisa mematahkannya seperti ini. Istirahat, Yin Luo meraum marah, dan dia sekali lagi mengaktifkan kekuatan siantiannya. Dengan energi alami yang mendukung serangannya, tiang kayu ini langsung hancur. Setelah melarikan diri dari ikatan kayu, Yin Luo baru saja akan terus melarikan diri ketika dia melihat lebih banyak lagi tiang kayu. Panjang kayu yang mencakup semuanya itu melonjak ke arahnya. Berengsek, Yin Luo mengacungkan tombaknya, dan dia mengaktifkan kekuatan siantiannya lagi. Semua tiang kayu itu rusak. Di depan energi alam, semua serangan lainnya tampak jauh lebih lemah. Setelah menghancurkan ratusan tiang kayu, Yin Luo menyadari bahwa dua tiang kayu diam-diam melilit kakinya. Pada saat dia bisa mengeluarkan serangan lain untuk menghancurkan mereka, Long Chen pasti sudah mencapainya. Yin Luo sangat marah dan terkejut. Dia bahkan tidak bisa melihat siapa sebenarnya yang menyerangnya. Dia buru-buru mengeluarkan jimat teleportasi yang berharga. Pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Seni penyerapan jiwa, petik 2 Setelah teriakan dingin, Yin Luo tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di jiwanya, dan dia ngeri menemukan bahwa tangan kirinya menolak untuk mendengarkan perintahnya, dan dia tidak dapat mengaktifkan jimat teleportasi. Pada titik ini, Long Chen tiba, dan pedangnya menebas. Lengan yang memegang jimat teleportasi meninggalkan sisa tubuh Yin Luo. Rasa sakit kehilangan lengan membuat Yin Luo gila. Tombaknya menghantam Long Chen dengan seluruh kekuatannya, dan Long Chen buru-buru diblokir. Ledakan. Serangan ini telah didukung oleh kekuatan siantiannya. Dia telah mengirim Long Chen terbang, serta mematahkan tiang kayu yang melingkari kakinya. Kalian semua bisa mati, Yin Luo meraung marah. Sebuah gambar tombak sepanjang ratusan meter diperpanjang dari tombaknya, menghantam Mengki dan yang lainnya. Dua lolongan terdengar pada saat yang sama, dan bila angin dan bola api bertabrakan dengan bayangan tombak itu. Tapi bayangan tombak itu hanya bergetar sedikit sebelum menghancurkan serangan itu dan melanjutkannya. Meskipun Yin Luo tidak dapat melihat Mengki dan yang lainnya, dia dapat menggunakan intuisinya yang tajam untuk merasakan lokasi mereka. Dengan demikian, dia telah mengeluarkan serangan kekuatan penuh. Storm Slash, Mengki dan yang lainnya baru saja akan memblokir ketika gambar pedang menabrak gambar tombak Yin Luo. Kedua gambar tersebut meledak. Angin astral yang menakutkan keluar, dan ketiga wanita itu tertiup kembali. Bahkan Little Snow dan Scarlet Blaze Lion dikirim kembali dengan menyedihkan. Ketika ketiga wanita itu menstabilkan posisi mereka, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Bagaimana bisa Yin Luo ini begitu menakutkan? Auranya jelas jauh lebih lemah daripada saat dia pertama kali memulai pertarungan ini, tapi serangannya masih sangat menakutkan. Jika Long Chen tidak memblokirnya pada akhirnya, maka perisai kayu Chu Yao pasti tidak akan bisa memblokirnya. Setelah menghancurkan citra tombak Yin Luo, Long Chen juga mencapai titik di mana dia terengah-engah, dan dia jelas telah mencabut kekuatannya. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah momen yang krusial. Dia menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi menyerang Yin Luo seperti citah yang mengamuk. Setelah kehilangan lengan, Yin Luo harus melakukan semua yang dia bisa untuk memblokir badai serangan Long Chen. Namun, dia masih berulang kali dipaksa mundur. Saat dia jatuh ke belakang, tanah terus-menerus runtuh. Meskipun mereka berdua sudah mencapai titik kelelahan, masing-masing serangan mereka masih sangat kuat. Ayo bantu Long Chen, kata Mengki. Melihat Long Chen mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dia baru saja akan bergegas keluar untuk membantu. Jangan saudari, jika kamu keluar, itu akan membuat Long Chen marah. Cu Yao menahan Mengki kembali. Baik Mengki maupun Lu Fang Er tidak mengerti, jadi Cu Yao melanjutkan, Long Chen sangat keras kepala. Dia tidak ingin siapapun mengubah rencananya. Sudahkah kamu lupa? Dia sudah mengatakan bahwa kami hanya bertugas memblokir Yin Luo satu kali. Setelah itu, kami harus menjauhkan diri dari pertempuran. Tidak peduli apa hasilnya, kami tidak akan ikut campur. Petik 2 Pada awalnya, Long Chen sudah memperkirakan kekuatan Yin Luo. Untuk membunuh Yin Luo akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Ini akan menjadi bentrokan kekuatan yang pahit yang tidak bergantung pada teknik atau keterampilan. Tetapi bahkan jika dia bisa memaksa Yin Luo ke dalam kerugian, membunuhnya masih akan sangat sulit. Itu benar bahkan jika dia bisa memaksa Yin Luo ke ambang keputusasaan. Dengan seberapa kuat Yin Luo, tidak diketahui berapa banyak orang yang bisa dia bawa bersamanya dalam kematiannya. Selain Long Chen, tidak ada orang lain di sini yang bisa memblokir pukulan terakhir Yin Luo. Itulah mengapa ketika Long Chen datang dengan rencananya, dia dengan keras memperingatkan mereka bahwa mereka hanya bertanggung jawab atas satu blok untuk memperlambatnya. Tidak peduli apa hasilnya, mereka kemudian bersembunyi di kejauhan dan tidak ikut campur. Orang ini terlalu sombong, desah mengki. Tapi tidak ada sedikit pun celaan di matanya. Mereka bertiga tahu bahwa mereka semua adalah pembudidaya jiwa yang tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Itu benar bahkan untuk Chu Yao, yang menggunakan energi jiwanya untuk mengendalikan tiang kayunya. Long Chen hanya melakukan ini dengan pertimbangan keamanan mereka. Lihat, Yin Luo mulai berlari lagi. Petik 2 Mereka memperhatikan bahwa setelah bertarung sebentar, Yin Luo akhirnya pulih dan tidak lagi menghadapi Long Chen secara langsung. Dia sudah berlari, dan Long Chen mengejarnya. Kita juga harus pergi. Tunggu, kita harus mengumpulkan lengannya dulu. Itu rampasan pertempuran Long Chen. Lu Fang R berlari ke lengan yang telah diputus Long Chen. Lengan itu masih memegang jimat teleportasi yang berharga. Itu adalah harta yang menyelamatkan hidup, dan mereka pasti tidak bisa menyianyikannya. Harus diketahui bahwa mayoritas terpilih tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki jimat teleportasi seperti itu. Barang-barang semacam itu terlalu berharga, dan hanya ahli yang benar-benar top yang diberi perlakuan seperti itu. Setelah melepaskan lengan itu, Mengki dan Cu Yao melompat ke Snow kecil, sementara Lu Fang R melompat ke Scarlet Blaze Lion. Yin Luo dan Long Chen sangat cepat. Long Chen menggunakan langkah hantu Netherworld, tetapi dia tidak dapat menutup jarak di antara mereka berdua. Long Chen tahu ini sangat sulit didapat secara kebetulan. Jika dia melewatkan kesempatan ini, itu tidak akan datang lagi. Selanjutnya, Yin Luo telah mencapai puncak transformasi Tendon. Begitu dia melangkahi penghalang berikutnya dan berada di Bon Forging, orang yang melarikan diri dengan sangat menyedihkan pasti adalah Long Chen. Satu orang berlari, dan satu orang mengejar. Keduanya menembus hutan lebat. Sebuah daerah gurun muncul di depan mereka, dan dengan kecepatan mereka, langit dipenuhi pasir, terlihat seperti naga debu. Mereka melakukan perjalanan puluhan mil dalam sekejap. Ini adalah wilayah inti dari hutan kegelapan, dan medannya sangat rumit bersama dengan Magical Beast yang tak terhitung jumlahnya. Semua penjelajah yang telah sampai di sini melakukan perjalanan dengan sangat hati-hati. Tapi kemudian ketika mereka melihat dua sosok ini melaju kencang bersama dengan kekuatan penuh mereka, melesat melewati mereka seperti kilat, mereka semua tercengang. Bukankah terburu-buru seperti itu di wilayah inti hutan kegelapan hanya mendekati kematian? Kecepatan yang mengerikan, siapa yang berani sembarangan terburu-buru kemari? Petik 2 Hei, ini bukan satu orang, tapi dua. Beberapa orang yang bermata tajam melihat bahwa di dalam langit yang penuh dengan debu, ada satu sosok yang terus-menerus mengejar sesosok lainnya. Tetapi karena tersembunyi di dalam debu, sulit untuk melihatnya. Astaga, jika aku tidak salah melihat, bukankah orang yang berlari di depan ahli nomor satu jalur rusak, Yin Luo? Nama Yin Luo adalah sesuatu yang secara praktis disadari oleh semua orang di jalur yang benar dan yang rusak. Meskipun hanya sedikit orang yang pernah melihat Yin Luo sebelumnya, namanya sudah tidak asing lagi bagi mereka. Sebelum memasuki dunia rahasia, semua sekte besar telah menyiapkan informasi di atas terpilih sehingga murid-murid mereka akan tahu siapa yang benar-benar tidak dapat mereka provokasi. Jadi ketika mereka melihat orang itu melarikan diri di depan, mereka semua dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ahli utama dekorap pat sebenarnya sedang dikejar oleh orang lain. Astaga, Yin Luo terluka. Dia kehilangan satu lengan. Seseorang berteriak kaget. Penemuan ini membuat mereka tercengang tak tertandingi. Lalu apakah orang yang mengejarnya hantianyu? Gumam beberapa orang. Tampaknya selain hantianyu, tidak ada orang lain yang mampu melakukan ini. Berdiri diam Yin Luo. Jika Anda meninggalkan saya kaki lain kali ini, saya bersumpah saya tidak akan membunuh Anda. Harus mengejar di belakang Yin Luo, Long Chen terus-menerus mendapatkan debu di wajahnya, membuatnya marah. Dia tidak bisa mengejarnya tidak peduli apapun yang terjadi, jadi dia sekarang meneriakan ejekan yang keras. Meskipun Long Chen harus menelan setegup debu untuk ini, penonton yang jauh lebih buruk darinya. Keributan besar meledak. Mereka semua mengenali suara itu. Ini Long Chen. Rahang semua orang menyentuh tanah. Kebanyakan dari mereka sudah melihat video pertarungan Long Chen dengan Yin Wu Shuang, jadi mereka segera mengenali suara Long Chen. Monster macam apa itu Long Chen? Setelah baru saja mengalahkan Yin Wu Shuang, dia pergi untuk mengejar ahli nomor satu jalur rusak. Apakah dia mencoba menentang surga? Petik 2. Penonton di kejauhan merasa mereka akan menjadi gila. Dunia di sekitar mereka sepertinya sudah gila. Ekspresi Yin Luo gelap, dan dia merasakan penghinaan tanpa akhir. Tetapi dia tidak menoleh ke belakang karena amarahnya. Daripada mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Long Chen, dia terus melarikan diri. Melihat Yin Luo mengabaikannya dan masih berlari, Long Chen berpikir untuk sekali lagi mengejeknya beberapa kali untuk melihat apakah dia bisa memprovokasi dia. Tapi Long Chen juga telah mencapai batasnya. Setiap kali dia membuka mulutnya, itu akan menghabiskan sedikit energi yang tersisa. Jadi dia tutup mulut dan terus mengejar. Mereka berdua sangat cepat, dan mereka melewati gurun hanya dalam waktu singkat. Hutan muncul kembali di depan mereka. Tiba-tiba, ketika Long Chen memasuki hutan, beberapa sosok terbang dan menyerangnya. Bab 378. Mati. Total empat orang telah muncul, dan secara mengejutkan mereka semua telah mencapai level terpilih. Keempat kekuatan gabungan mereka menyebabkan kekosongan bergetar. Berengsek, Long Chen mengayunkan devil decapitator ke senjata mereka, langsung menghancurkan mereka. Darah memercik saat mereka terbang kembali. Long Chen melirik dari sudut matanya dan menyadari empat orang yang telah memblokirnya semuanya ahli dari jalur rusak. Dia tidak punya waktu untuk melunasi hutangnya dengan mereka, dan dia terus mengejar Yin Luo. Terlalu menakutkan, Four Chosen tidak dapat menerima satu pukulan pun. Penonton di kejauhan semua tercengang. Keempat orang itu baru saja merangkak naik dari tanah ketika dua raungan marah terdengar, dan satu bila angin dan satu bola api menyerang mereka berempat. Bila angin dan bola api meledak di tengah-tengah mereka. Dengan bila angin berputar dan nyala api yang menyala-nyala, keempat terpilih itu semuanya langsung terbunuh bahkan sebelum mendapat kesempatan untuk bereaksi. Manky dan yang lainnya semua kaget. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Little Snow dan Scarlet Blaze Lion sangat cocok untuk bekerja sama. Nyala api meminjam kekuatan angin untuk secara eksplosif meningkatkan kekuatan serangnya beberapa kali, memungkinkan mereka untuk langsung membunuh empat terpilih. Setelah membunuh empat terpilih dalam sekejap, Lu Fang Air benar-benar menembak dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk menemukan tiga cincin spasial. Ada juga satu yang mungkin hancur atau ditembak di kejauhan. Bagaimanapun, Lu Fang Air tidak punya waktu untuk mencari, dan dia melompat kembali ke Scarlet Blaze Lion untuk terus mengejar. Setelah waktu ini, sosok Long Chen dan Yin Luo sudah menghilang kekejauhan. Namun, Little Snow telah bersama Long Chen begitu lama sehingga dia dengan mudah dapat mengikuti dengan indera perseptifnya. Mereka dengan gila-gilaan bergegas selama enam jam penuh. Akhirnya, Long Chen muncul di depan mereka. Dia saat ini dengan sedih duduk di atas batu, terengah-engah. Tanah di sekitar Long Chen benar-benar berantakan. Tidak jauh mayat dua murid yang rusak. Mereka adalah dua orang terpilih yang kuat. Mereka bertiga buru-buru bergegas dengan perhatian besar. Apa yang terjadi? Long Chen menggelengkan kepalanya dengan getir. Saya akhirnya kehilangan ekornya. Petik dua. Hanya memikirkan apa yang telah terjadi membuatnya marah. Rencananya berjalan dengan baik pada awalnya, tetapi pada akhirnya, semua upaya telah sia-sia. Kedua terpilih ini yang muncul pada akhirnya sangat kuat. Dan mereka telah menghentikan Long Chen terlalu lama. Selanjutnya, Long Chen sudah kelelahan. Setelah membunuh keduanya, dia tidak punya energi lagi untuk mengejar Yin Luo. Kembali ketika dia dikejar oleh Yin Luo, yang tahu berapa banyak penonton yang baru saja menonton dari pinggir lapangan. Tidak satu pun dari mereka yang membantunya. Dan bukan hanya mereka tidak membantunya, mereka bahkan memanfaatkan dia yang terluka parah untuk mencoba dan membunuhnya. Jika bukan karena wanita misterius itu, dia pasti sudah mati. Tapi entah kenapa Yin Luo telah menarik begitu banyak orang untuk membantu. Orang-orang itu sudah tahu dengan jelas bahwa mereka akan mati, tetapi mereka masih berani keluar dan bertarung meskipun begitu. Terkadang Long Chen menjadi bingung. Jalan manakah yang merupakan jalan yang benar-benar-benar? Melihat ekspresi depresi Long Chen, ketiga wanita itu tidak tahu harus berkata apa. Mereka ingin tertawa dan menangis. Siapa Yin Luo? Dia adalah yang terpilih di jalur rusak, seorang jenius sekali dalam seribu tahun. Bagaimana mungkin dia bisa begitu mudah dibunuh? Fakta bahwa Long Chen bisa mengirimnya melarikan diri sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Mereka tidak terkejut Yin Luo bisa melarikan diri. Nama Yin Luo terlalu agung dan bergema. Mereka tidak pernah berani membayangkan sosok seperti itu akan mati. Sangat disayangkan. Jika kau setuju untuk membiarkan kami bertarung juga, kami mungkin benar-benar bisa membunuhnya, kata Lu Fang Er dengan sedikit penyesalan. Mengki dan Cu Yao mengangguk sedikit. Jika ketiganya bertarung saat itu, mereka mungkin akan memiliki lebih dari 80 persen peluang untuk membunuh Yin Luo. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu meremehkan Yin Luo. Fakta bahwa dia masih bisa terus berlari selama ini berarti dia masih memiliki setidaknya sedikit energi yang disimpan. Meskipun sedikit energi itu tidak banyak, dia pasti memiliki jaminan untuk menjatuhkan orang lain bersamanya. Itulah alasan saya tidak ingin Anda berpartisipasi dalam pertempuran. Yin Luo adalah petarung veteran, dan dia tidak takut mati. Jika dia benar-benar menemukan bahwa tidak ada kesempatan dia untuk bertahan hidup, dia akan menjadi gila dalam pembalasannya. Seluruh situasi ini adalah sesuatu yang saya antisipasi, dan untuk menghindari pukulan mematikan terakhirnya, saya berharap untuk bersaing dengannya dalam hal ketahanan di akhir. Petik 2. Di sini, Long Chen menghela nafas. Sayangnya, saya tidak memperhitungkan seberapa bersatu jalur korup itu. Orang-orang yang datang untuk membantu Yin Luo menghancurkan rencanaku. Petik 2. Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang Er sangat terkejut. Meskipun sudah melihat betapa menakutkannya Yin Luo, sepertinya mereka masih meremehkannya. Jika kata-kata Long Chen diucapkan oleh mulut orang lain, maka mungkin mereka akan meragukannya. Tapi kata-kata ini datang dari Long Chen. Mungkin hanya Long Chen yang memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Yin Luo dengan benar. Bahkan Han Tianyu tidak memiliki kualifikasi itu. Itu karena di dunia ini, hanya Long Chen yang bertukar pukulan dengan Yin Luo tiga kali. Meskipun Long Chen tidak mengatakan beberapa pikirannya, mereka bertiga tahu bahwa Long Chen lebih suka melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Yin Luo untuk memastikan tidak ada yang tidak terduga terjadi pada mereka. Seorang ahli top seperti Yin Luo memiliki keberuntungan karma yang mendukungnya, jadi bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Fakta bahwa Anda sudah bisa memaksanya ke titik ini sudah luar biasa. Siapa lagi di jalur yang benar atau rusak yang dapat memaksa Yin Luo ke titik ini? Meng Ki tidak bisa membantu menghibur Long Chen ketika dia melihat betapa sedihnya dia. Di sini, ini adalah rampasan pertempuran Anda yang saya bantu kumpulkan. Lu Fang Er menyerahkan lengan Yin Luo. Melihat lengan itu, Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Terakhir kali saya memotong kakinya, dan kali ini saya memutuskan lengannya. Mungkinkah saya hanya memiliki takdir dengan anggota tubuhnya? Petik 2 Lu Fang Er tertawa, He he, ini adalah simbol kemuliaanmu. Selain itu, ada juga jimat teleportasi yang tak ternilai harganya di tangannya. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Petik 2 Tangan Yin Luo sedang memegang kertas persegi panjang berwarna kuning. Garis-garis pada telah digambar di atasnya yang memancarkan aura kuno dan sunyi. Ini adalah jimat teleportasi. Long Chen dengan hati-hati mengambil jimat teleportasi dan menemukan bahwa meskipun itu tampak seperti kertas kayu, sebenarnya itu adalah kertas yang terbuat dari kulit binatang. Dia bisa mencium aroma darah binatang yang berasal dari garis-garis di halaman. Cairan yang digunakan untuk menggambar rune ini juga istimewa. Kamu lebih baik berhati-hati dengan itu. Jika kamu akhirnya menghancurkannya, itu akan langsung menghilang selamanya, goda Lu Fang Er. Mengki tersenyum dan berkata, ini tidak dibesar-besarkan seperti yang dikatakan Fang Er. Jika Anda ingin menghancurkan jimat teleportasi, Anda harus terlebih dahulu menggunakan kekuatan spiritual Anda untuk mengaktifkan tanda di atasnya. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menghancurkannya. Itu juga mengapa ketika Yin Luo mencoba menghancurkan teleportasi Tasliman, saya dapat menggunakan seni rahasia untuk sementara waktu menyegel kekuatan spiritualnya dan membuatnya tidak mungkin untuk mengaktifkannya. Petik 2 Sebelumnya, Long Chen sudah menduga bahwa ahli top seperti Yin Luo pasti akan memiliki harta penyelamat hidup seperti jimat teleportasi. Mengki telah mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuatnya sehingga dia untuk sementara tidak dapat mengaktifkan jimat teleportasi, itulah sebabnya Long Chen dapat menetapkan hatinya untuk membunuh Yin Luo. Dan ini adalah bukti bahwa tebakan Long Chen benar. Tetapi seseorang yang mendominasi seperti Yin Luo tidak akan menyiapkan banyak jimat teleportasi untuk diri mereka sendiri, karena itu tidak sesuai dengan sifat angku mereka. Alasan para ahli disebut ahli adalah karena mereka lebih percaya pada kekuatan mereka sendiri daripada benda luar. Jadi, para ahli sejati biasanya meremehkan mengandalkan tindakan penyelamatan jiwa yang coba diberikan orang lain kepada mereka. Itu karena melakukan hal itu mungkin menyebabkan mereka merasa bergantung pada kekuatan luar, menyebabkan mereka kehilangan kemauan berani mereka. Bagi terpilih, terlalu banyak harta penyelamat tidak selalu merupakan hal yang baik. Akibatnya, Yin Luo hanya memiliki satu jimat teleportasi, jadi Long Chen benar-benar bertaruh dengan benar. Sayangnya, rencana seorang pria tidak dapat menggantikan rencana takdir. Pada akhirnya, dia gagal dengan kemenangan di depan mata. Long Chen, kamu bisa menyimpan jimat teleportasi ini. Ini mungkin menyelamatkan hidup Anda, kata Mengki. Long Chen telah memaksa Yin Luo ke dalam kesulitan yang menyedihkan. Sebelumnya dia memotong kakinya, dan sekarang dia memotong lengannya. Kebencian Yin Luo pada Long Chen pasti sudah meresap ke dalam tulangnya sekarang. Karena Yin Luo telah melarikan diri, maka begitu dia menerobos ke Bon Forging, dia pasti akan datang mencari Long Chen. Jadi jimat teleportasi ini paling penting bagi Long Chen. Saya tidak membutuhkannya. Salah satu dari Anda dapat menyimpannya, karena Anda membutuhkannya lebih dari saya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan menyerahkan tasliman teleportasi. Long Chen, jangan terlalu keras kepala. Begitu Yin Luo menerobos, dia pasti akan datang untuk membalas dendam padamu. Jadi kaulah yang paling membutuhkan jimat teleportasi, saran Mengki, terdengar agak tidak senang. Itu benar Long Chen, kamu harus menyimpan jimat teleportasi ini. Kalau tidak, kami akan marah padamu, kata Chu Yao, juga sama tidak puasnya. Mereka semua telah melihat betapa menakutkannya Yin Luo. Meski berada dalam posisi superior, mereka masih belum bisa membunuhnya. Begitu dia menerobos, siapa yang tahu tingkat kekuatannya akan meledak. Hanya memikirkannya saja membuat mereka merinding. Tidak masalah jika dia menerobos. Jika sebelum hari ini, saya pasti harus lari dan bersembunyi darinya. Hei hei, tapi sekarang, aku tidak perlu takut padanya, kata Long Chen sambil tertawa. Dengan buah kilin, dia setidaknya harus bisa membentuk-bentuk embryo dari bintang Aliot. Dengan kekuatan kedua bintang, yang setara dengan dua dantian, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia tetap tidak perlu takut pada Yin Luo. Sister Fang Er, dari kalian bertiga, kamu yang paling lemah, jadi kamu bisa menyimpan jimat teleportasi ini. Long Chen mendorong jimat teleportasi ke tangan Lu Fang Er. Melihat mereka bertiga hendak terus berdebat, Long Chen melambaikan tangannya. Saya memiliki ukuran penyelamatan hidup saya sendiri, jadi Anda tidak perlu menolaknya. Kalau tidak, itu akan menjadi canggung. Petik 2 Melihat betapa kerasnya Long Chen, mereka bertiga merasa sedikit tidak berdaya. Karakter Long Chen memang seperti itu. Begitu dia memutuskan sesuatu, hanya sedikit orang yang bisa membuatnya berubah pikiran. Sister Fang Er, Anda harus menerimanya, saran Cu Yao. Lu Fang Er menggelengkan kepalanya. Bahkan jika Long Chen tidak menginginkannya, aku juga tidak menginginkannya. Adik perempuan, kamu bisa memilikinya. Anda membutuhkannya lebih dari saya. Cu Yao buru-buru menggelengkan kepalanya, tapi Lu Fang Er menekan jimat teleportasi ke tangannya. Saya seorang bistamer, jadi saya tidak bertarung dalam jarak dekat. Selanjutnya, saya akan bersama Mengki sekarang. Dengan hadiahnya, tidak banyak orang yang bisa mengancamku. Petik 2 Cu Yao masih belum yakin. Dia akan menyerahkannya kepada Mengki ketika Mengki berinisiatif untuk berkata, saya sudah memilikinya, jadi Anda harus menyimpannya. Petik 2 Simpan saja, ini bisa dianggap sebagai hadiah kakak untukmu. Lu Fang Er memegang tangan Cu Yao dan tertawa. Cu Yao merasa sangat terharu. Sebuah jimat teleportasi terlalu mahal. Tapi sekarang sepertinya dia bahkan tidak bisa memberikannya. Dia hanya bisa menyimpannya dan mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Ayo kita cari tempat terpencil. Saya akan membiarkan Anda melihat harta yang tak ternilai harganya. Petik 2 Sekarang jimat teleportasi telah menemukan pemiliknya, Long Chen tersenyum dan membawa mereka bertiga pergi. Dia perlu menemukan tempat untuk memperbaiki pil aliot. Bab 379 Serius? Ekspresi Long Chen sangat jelek saat dia menatap buah kilin di tungku pilnya. Saat ini, buah kilin telah berubah menjadi pasta, tetapi dia tidak dapat memurnikannya menjadi bubuk. Kemarin, Long Chen dan yang lainnya telah menemukan gua terpencil. Long Chen telah menunjukkan buah kilin kepada ketiga wanita itu, menyebabkan mereka menjerit kaget. Keberuntungan Long Chen pasti menantang surga. Dia benar-benar berhasil menemukan sesuatu yang langka seperti buah kilin. Pada saat yang sama, mereka hampir merasa kasihan pada Yin Luo karena dia telah kehilangan harta alam yang tak ternilai harganya. Long Chen telah menunggu sehari penuh sebelum suasana hatinya berangsur-angsur kembali tenang dari keadaan bersemangatnya. Dia akhirnya mulai memperbaiki pil aliot hari ini. Semua bahan obat pil aliot lainnya telah lama dikumpulkan sepenuhnya dengan bantuan Elder Sun. Mereka sudah diubah menjadi bubuk obat yang hanya menunggu buah kilin. Tetapi ketika dia mulai memurnikan buah kilin, Long Chen menjadi terperangah. Buah kilin ditunggu pilnya menolak esensinya diekstraksi. Alih-alih berubah menjadi bubuk, itu meleleh menjadi cairan dan mengembun menjadi satu kesatuan, bukan tersebar. Pil flame saya terlalu lemah untuk ini. Jika saya dengan paksa menyempurnakannya seperti ini, maka sebagian besar esensi buah kilin akan hilang. Itu akan sangat menyianyiakan harta alam ini. Long Chen menyimpan pil flamenya dan menempatkan buah kilin yang setengah halus ke dalam botol batu giyok. Mengki, Chu Yao, dan Lu Fang Er berada di luar gua. Mereka telah menemukan daerah kosong dan meletakkan selimut, di atasnya mereka menaruh beberapa makanan ringan. Mereka mengobrol sambil makan, Long Chen tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi tawa seperti Long Cheng sesekali terdengar. Mendengar tawa itu, depresi Long Chen sangat meredah. Dia tidak mengganggu mereka, dia hanya mengamati dalam diam. Senyuman mereka seperti bunga mekar, suara mereka seperti kicau burung. Hati Long Chen dipenuhi dengan ketenangan saat dia menikmati perasaan ini. Sensasi ini terlalu langka bagi Long Chen, dan dia menghargai momen ini. Ledakan. Long Chen baru saja diam-diam mengawasi mereka ketika suara ledakan datang dari dalam tubuhnya. Aura yang kuat melonjak keluar dan ke langit. Saya sudah maju. Long Chen sangat senang. Sekarang dia telah maju ke tahap ketiga transformasi tendon. Ki spiritualnya menjadi lebih kuat lagi, dan pada saat yang sama, dia menyadari tendonnya menjadi lebih keras. Tubuhnya penuh dengan kekuatan. Long Chen, kamu sudah maju. Ketiga wanita itu segera memperhatikan Long Chen yang jauh, ekspresi mereka tertegun. Long Chen hanya bersandar di gua sekarang, dan dia belum membuat persiapan untuk kemajuan ini. Terobosan seperti itu terlalu mengejutkan. Long Chen menembakkan telapak tangannya, dan menemukan bahwa dia sekarang memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat menyebabkan ruang untuk terus bergemuruh. Seolah-olah ruang tidak dapat menangani kekuatannya. Ya, Long Chen tersenyum sedikit dan berjalan ke arah mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk duduk di atas rumput. Hei, kenapa kamu tidak datang ke selimut? Tanahnya kotor, kata Cuyao. Jangan khawatir tentang itu. Pakaian saya jauh lebih bersih daripada tanah, kata Long Chen sambil tertawa. Kami duduk di atas selimut, tapi anehnya kau duduk di tanah. Cepat dan naik ke sini, tersenyum Mengki. Batuk, yang utama adalah kaki kubau, kata Long Chen dengan canggung. Petik dua titik. Petik dua. Ketiga wanita itu semuanya telanjang kaki. Tentu, Long Chen tidak akan merasa nyaman menginjak selimut dengan kaki kotornya. Itu terutama benar karena sudah berhari-hari sejak dia membasu kakinya, tetapi dia sudah bertempur dalam beberapa pertempuran yang intens. Tetapi jika dia melepas sepatunya, maka mungkin dia sendiri tidak akan bisa menahan bau busuk itu. Berbicara tentang kaki, Mengki dan yang lainnya segera memerah dan menyembunyikan kaki telanjang mereka di bawah jubah mereka. Itu membuat Long Chen mengerutu di dalam hati bahwa itu memalukan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melihat dengan baik. Tunggu, Long Chen, bukankah kamu mengatakan kamu perlu memperbaiki pil? Kenapa kamu keluar begitu cepat? Apakah kamu gagal? Mengki buru-buru memecah suasana yang canggung. Mereka semua telah diberitahu oleh Long Chen bahwa dia seharusnya menyempurnakan dan hanya akan keluar setelah jangka waktu tertentu. Itulah satu-satunya alasan mereka menghibur diri sendiri di atas selimut. Saya tidak selalu gagal, tetapi saya juga tidak berhasil. Pil flame saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak bisa memurnikan esensi buah kilin. Saya harus berhenti. Long Chen menggelengkan kepalanya. Melihat Long Chen sedikit berkecil hati, ketiga hati mereka sedikit tenggelam. Meskipun Long Chen tidak mengatakan pil apa yang sedang dimurnikannya, mereka tahu dari kegembiraan sebelumnya yang tidak dapat disembunyikan bahwa itu sangat penting baginya. Long Chen, Mengki ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Long Chen tertawa, Saya baik-baik saja. Saat ini saya tidak memiliki nyala api yang baik, tetapi akan baik-baik saja setelah saya menemukannya. Petik 2 Long Chen, Maaf, Aku tidak tahu, Lu Fang R berkata dengan nada meminta maaf. Baru sekarang dia menyadari bahwa api monster Scarlet Blaze Lion pasti sangat penting baginya. Tapi sekarang Scarlet Blaze Lion telah menjadi hausepetnya. Itu bukan lagi hanya Magical Beast, tapi teman. Dia tidak bisa mengorbankan teman hanya untuk memberi Long Chen api binatang. Sister Fang R, Anda salah paham. Buah kilin sangat spesial, dan mungkin nyala api Scarlet Blaze Lion belum tentu cukup kuat untuk mengeluarkan esensinya sepenuhnya. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu. Saya dapat menemukan api binatang yang lebih cocok, kata Long Chen. Untuk Long Chen mengatakannya seperti ini membuat Lu Fang R merasa jauh lebih baik, tetapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Faktanya, dalam suasana hatinya yang putus asa, dia mulai menangis. Ah, jangan menangis Fang R. Kami akan pindah sekarang untuk membantu Long Chen menemukan api binatang. Pada saat yang sama, Anda juga dapat membantu saya mengawasi beberapa peralatan rumah tangga yang kuat, kata Mengqi. Baru kemudian Lu Fang R merasa sedikit lebih baik, itu membuat Long Chen merasa sangat malu. Melihat mereka bertiga dengan cepat membereskan, dia hanya bisa berangkat bersama mereka. Hutan kegelapan sangat luas dengan pegunungan tinggi dan hutan lebat. Pasti ada binatang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Kami pasti bisa menemukan apa yang kami butuhkan, Chu Yao tersenyum. Long Chen juga menghibur Lu Fang R dengan beberapa kalimat sebelum memanggil salju kecil. Dia dan Mengqi melompat ke punggung Little Snow. Adapun Chu Yao, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti Lu Fang R ke singa api merahnya. Tetapi selama proses itu, dia sesekali tersenyum dan mengedipkan mata pada Long Chen. Tindakannya itu menyebabkan Mengqi memerah. Lu Fang R dan Chu Yao sengaja memberi Long Chen dan Mengqi kesempatan untuk menyendiri bersama. Mereka membiarkan Scarlet Glaze Lion memimpin sementara Little Snow mengikuti dari kejauhan. Pada awalnya, Mengqi jelas sedikit gugup. Tapi Long Chen dengan sengaja menanyakan beberapa pertanyaan tentang seni jiwa, menyebabkan dia perlahan-lahan rileks. Long Chen, aku benar-benar harus berterima kasih atas pil pemelihara jiwa itu. Saat itu, energi jiwa saya baru saja diambang terobosan. Pil bergizi jiwa Anda membuat fondasi saya semakin stabil. Bahkan tuanku berkata energi jiwaku telah mencapai puncak. Mengqi masih bersyukur tentang hal itu. Di antara kami berdua, kami tidak perlu memperlakukan satu sama lain sebagai orang luar. Aku bekerja keras untuk mengejarmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak memasukkan sedikit modal. Long Chen tertawa. Mengqi semakin memerah dan menegur, kamu tidak diizinkan untuk berbicara omong kosong. Petik 2 Melihat bahwa Mengqi tidak terbiasa dengan lelucon semacam ini, Long Chen buru-buru mengubah topik pembicaraan. Bagaimana tuanmu memperlakukanmu? Mendengar pertanyaan ini, sedikit kekhawatiran muncul di wajah Mengqi. Tapi dia langsung menyembunyikannya. Tuanku memperlakukanku dengan sangat baik. Praktis semua sumber daya Wind Spirit Pavilion siap membantu saya. Petik 2 Long Chen hanya melihat Mengqi. Hati Mengqi bergetar. Ditatap oleh Long Chen, dia merasa seolah-olah semua rahasianya terbuka di depannya. Siapa Long Chen? Bagaimana mungkin dia tidak bisa melihat melalui perubahan ekspresi Mengqi? Bahkan tanpa peringatan Lu Fang Er, dia masih bisa merasakan kondisi mental Mengqi. Namun, karena Mengqi menolak untuk mengatakannya, dia tidak bisa memaksanya. Dengan lembut membantu menyisir beberapa helai rambutnya yang tersesat oleh angin, Long Chen berkata, Jika kamu tidak menyukai Wind Spirit Pavilion, katakan saja pada aku. Saya akan menyambut Anda kapan saja. Meskipun saya tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Anda, saya dapat menawarkan Anda segalanya. Meskipun saya tidak cukup kuat, saya akan menggunakan hidup saya untuk melindungi Anda. Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kesalahan apapun. Petik 2 Long Chen Merasakan tindakan lembut Long Chen, mendengar suaranya yang hangat, Mengqi tidak bisa menahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen, dengan lembut terisak. Keharuman memenuhi hidung Long Chen. Namun, tidak ada niat jahat di hatinya. Dia hanya merasa kasihan tanpa akhir untuk Mengqi. Dia dengan erat memeluknya ke dadanya. Saat dunia rahasia tertutup, ikutlah denganku ke Biara Suantian. Meskipun Biara Suantian juga bukan tempat yang sempurna, paling tidak saya memiliki banyak orang yang dapat dipercaya di sana, kata Long Chen. Setelah terisak sebentar dalam pelukan Long Chen, Mengqi akhirnya dengan lembut mundur dan mengangguk. Beri aku sedikit waktu. Saya perlu mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan saya. Sebagai pribadi, saya harus menyelesaikan apa yang saya mulai. Bagaimanapun, pavilion roh angin telah mengasuhku begitu lama. Saya tidak bisa pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Petik 2. Long Chen mengangguk. Meskipun dunia kultifasi saat ini dipenuhi dengan udara pangkat, pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun tidak ada bedanya dengan menghianati sektenya. Long Chen tidak ingin Mengqi harus membawa gelar penghianat. Melihat Long Chen mengangguk, kesedihan Mengqi berubah menjadi kebahagiaan. Terima kasih. Petik 2. Di atas pipi Mengqi, dua air mata seperti mutiara masih menggantung seperti tetesan hujan di bunga plum, keindahan yang tidak bisa direproduksi. Mengqi, kamu benar-benar cantik. Petik 2. Begitu dia mengatakannya, Long Chen menyesalinya. Dia ingin menamparkan wajahnya sendiri. Sudah berapa kali dia mengatakan kalimat yang sama ini. Tidak bisakah dia mengubah gaya? Namun, kecantikan Mengqi sangat mempesona, membuatnya tidak ada yang bisa menahan emosi mereka. Mencium aromanya, Long Chen merasa seolah-olah pikirannya telah berhenti bekerja. Dua bintik merah samar muncul di wajah Mengqi, tapi dia tidak sedikit pun marah. Sebaliknya, dia tampak bahagia. Aku yakin kamu sering merayu gadis seperti ini. Ekspresi jenaka muncul di wajah Mengqi. Tidak, pasti tidak, seru Long Chen. Bahkan jika dia dipukul sampai mati, dia pasti tidak bisa mengakui hal seperti itu. Selain itu, dia tidak berbohong. Ketika dia merayu wanita, dia pasti tidak akan menggunakan metode bodoh seperti itu. Melihat ekspresi gugup itu, Mengqi tertawa. Jangan terlalu gugup. Saya mendengar dari Cuyao bahwa di biara Anda, Anda memiliki seorang teman dekat wanita bernama Tang Wan R. Petik 2. Jantung Long Chen melonjak. Bagaimana Cuyao bisa memberitahu Mengqi tentang itu? Tapi kemudian setelah dia memikirkannya sejenak, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap Cuyao. Cuyao telah mengatakan ini kepada Mengqi sehingga Mengqi bisa mempersiapkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, itu memungkinkan Long Chen untuk menyelidiki niat Mengqi. Jika Mengqi benar-benar tidak senang, Cuyao akan mengisyaratkan kepadanya tentang hal itu. Karena dia tidak memberi isyarat kepadanya, itu berarti semuanya bergerak ke arah yang benar. Batuk, Long Chen mengalami batuk, menghangatkan tenggorokannya dan memberi dirinya waktu untuk mempersiapkan pidato. Mudah-mudahan dia bisa meminimalkan kerusakan, dan kemudian semuanya akan berlalu dengan lancar. Tapi saat dia hendak membuka mulutnya, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan sesosok tubuh besar melemparkan dirinya ke arah Long Chen. Bab 380. Ledakan, langit menjadi gelap saat sosok besar menembaki mereka. Angka itu terlalu besar, itu seperti gunung kecil yang hancur. Itu sangat cepat, dan sebelum Long Chen bisa bereaksi, ia telah membuka mulutnya dan sedang dalam proses menggigit mereka. Mulut itu begitu besar sehingga salju kecil pun bisa ditelan olehnya. Cermat, Long Chen mendorong Mengqi keluar dari jalan. Pada saat yang sama, dia memanggil cincin sucinya, dan sebuah bintang muncul di matanya. Sebuah pedang menebas mulut besar itu. Ledakan, sebuah gambar pedang sepanjang puluhan meter dengan kejam menebas mulut besar itu. Baik Long Chen dan Little Snow terlempar ke belakang ratusan meter. Long Chen merasakan sakit di kedua lengannya. Dia sangat terkejut. Dia buru-buru berbalik untuk melihat apa yang telah menyerang mereka secara diam-diam. Ketika dia melihat sosok itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Itu adalah burung besar dengan panjang 300 meter. Tubuhnya seperti burung merak yang bulu panjangnya berwarna ungu menawan, dan bersinar dengan kilau logam. Burung pipit Valet Phoenix, Long Chen merasa ngeri. Ini adalah Valet Phoenix Sparrow peringkat kelima yang matang. Kecepatan terbangnya secepat kilat. Melihat serangan diam-diamnya telah gagal, Valet Phoenix Sparrow tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan nyala api ungu, langsung meliputi wilayah beberapa mil. Long Chen dan Little Snow tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Mereka langsung ditelan oleh api ungu itu. Mengqi yang jauh menjadi pucat karena ketakutan. Long Chen, Mengqi baru saja hendak masuk ketika api menghilang, mengungkapkan Long Chen yang tertutup api biru. Namun, salju kecil telah menghilang. Sialan, kau pasti ingin mati. Niat membunuh muncul dari Long Chen. Serangan Magical Beast peringkat kelima terlalu kuat. Jika Long Chen tidak menempatkan salju kecil ke dalam ruang spiritualnya tepat waktu, maka nyala api itu kemungkinan besar akan membunuhnya. Namun meski begitu, salju kecil telah hangus di seluruh. Bulunya menjadi hitam, dan luka-lukanya sangat berat. Long Chen meraung, dan gambar pedang besar muncul dari Devil Decapitator, dengan kejam menebas Valet Phoenix Sparrow. Sayap besarnya bergetar, dan salah satunya seperti awan besar yang menabrak gambar pedang Long Chen. Dengan ledakan hebat lainnya, tanah retak. Long Chen terlempar kembali oleh kekuatan yang kuat. Adapun Valet Phoenix Sparrow, hanya kehilangan beberapa bulu dari memblokir pedang Long Chen. Itu tidak mengalami cedera apapun. Long Chen, kita tidak bisa melawannya langsung. Itu adalah Magical Beast peringkat kelima. Kami tidak bisa mengalahkannya. Melihat Long Chen dipaksa mundur tetapi masih dengan gagah berani menyerangnya lagi, Mengki tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Long Chen juga tahu bahwa tindakan paling logis adalah lari jauh, jauh sekali. Tapi Little Snow terluka parah oleh apinya, menyebabkan Long Chen merasa sangat tertekan. Kemarahannya membanjiri logikanya, dan dia harus membunuh makhluk buas berbulu sialan ini. Long Chen dengan gila-gilaan mengacungkan Devil Decapitator ke Valet Phoenix Sparrow, membuatnya kesal. Bulu besarnya mengguncang langit, dan dengan gila menyerang Long Chen. Saat Long Chen bertarung dengan Valet Phoenix Sparrow, Chu Yao dan Lu Fang R. kembali. Melihat mata merah Long Chen saat dia bertarung dengan gila, mereka tidak bisa menahan panik. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Tanya Chu Yao pada Mengki. Mengki juga panik. Magical Beast Peringkat Kelima adalah sesuatu yang melampaui batas mereka. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya. Tapi kemarahan Long Chen telah meledak di luar kendalinya, dan dia tidak akan mendengarkan nasihat siapapun. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang Magical Beast Peringkat Kelima ini. Kami harus membantu. Chu Yao, Anda membantu Long Chen, dan Fang R. dan saya akan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengganggunya. Kami akan melihat apakah kami akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya atau tidak. Karena situasi telah mencapai titik ini, mereka hanya bisa mengambil risiko. Chu Yao menganggup dan mulai bergegas ke Long Chen. Adapun Lu Fang R., dia menyingkirkan singa api merahnya. Dalam menghadapi Magical Beast Peringkat Kelima yang kuat, itu tidak dapat membantu sama sekali. Bahkan, ia bahkan bisa terbunuh seketika. Sepuluh ribu belukar kayu, Chu Yao mulai membentuk segel tangan, dan energi kayunya dengan cepat beredar. Tanah terbelah dan ribuan tiang kayu tumbuh, tampak seperti tentakel fleksibel, langsung mengikat kedua cakar Valet Phoenix Sparrow. Burning Soul Fury Arrow Mengki dan Lu Fang R. keduanya membentuk segel tangan, dan dua panah spiritual tembus pandang ditembakkan ke Valet Phoenix Sparrow, langsung mencapai kepalanya. Panah spiritual ini adalah serangan imaterial yang menghususkan diri dalam menyerang jiwa. Dipukul oleh dua panah spiritual itu, Valet Phoenix Sparrow menjerit sedih. Jelas serangan semacam ini terlalu sulit untuk dilawan untuk Magical Beast. Itu terutama berlaku untuk panah spiritual Mengki, yang harus sepuluh kali lebih kuat dari Lu Fang R. Long Chen, sekarang, pancang kayu Chu Yao mengikat erat cakar Valet Phoenix Sparrow. Sekarang dia juga baru saja menerima panah spiritual itu, ini adalah momen terbaik untuk meluncurkan serangan terkuatnya. Split the heavens Teriakan sedingin Esther dengar, teriakan yang sepertinya datang dari atas sembilan langit. Sebuah gambar pedang menebas seperti pedang dewa besar, mendarat dengan berat ke kepala besar Valet Phoenix Sparrow. BOOOM Valet Phoenix Sparrow menabrak tanah, dan gelombang ki yang menakutkan langsung menghempaskan ketiga wanita itu. Sebuah kawa besar selebar puluhan mil muncul di tanah. Di dasar kawa itu adalah Valet Phoenix Sparrow. Itu berjuang dan berdiri. Itu menyebabkan tubuh Long Chen berlumuran keringat sedingin es. Tetesan darah mengalir di kepala Valet Phoenix Sparrow, tapi itu jelas bukan luka yang fatal. Itu adalah serangan terkuat dan absolut Long Chen. Bahkan Yin Luo harus berusaha sekuat tenaga untuk selamat dari serangan ini. Namun, itu hanya bisa meninggalkan sesuatu yang bahkan hampir tidak bisa dianggap sebagai cedera pada Valet Phoenix Sparrow. Itu menyebabkan Long Chen segera menjadi jauh lebih berkepala dingin. Kalian bertiga mundur dulu. Saya akan mengikuti dari belakang. Melihat bahwa Valet Phoenix Sparrow sekali lagi membuka mulutnya dan mengarahkannya padanya, Long Chen buru-buru berteriak sebelum melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Mengki dan yang lainnya. Api ungu langsung menelan Long Chen yang melarikan diri. Panas yang mengerikan itu menghamuskan tanah dan melelehkan semua batu. Tanah yang sekarang seperti kok mulai terbelah. Ketika api ungu akhirnya menyebar, itu mengungkapkan Long Chen sekali lagi tertutup api birunya. Dia hanya melarikan diri ke arah yang berlawanan sehingga serangan ini tidak akan mencapai Mengki dan yang lainnya. Tapi sekarang melihat bahwa ketiganya belum pergi dan masih menonton dengan cemas, Long Chen berteriak, Kita tidak bisa mengalahkan Magical Beast ini, jadi cepatlah dan lari. Aku akan menariknya dulu, tapi aku akan segera bergabung denganmu nanti. Petik 2. Tapi itu adalah Magical Beast terbang. Mengki pucat karena ketakutan. Jika itu adalah Magical Beast berbasis darat, maka itu mungkin mudah untuk dibuang. Tapi mencoba menarik Magical Beast terbang adalah bunuh diri. Jangan khawatir, saya yakin. Long Chen memberi isyarat untuk tenang dan kemudian bergegas ke kejauhan. Seperti yang diharapkan, Valet Phoenix Paro segera mengejar bocah yang telah melukainya. Itu terbang langsung ke Long Chen, cakar besar menghancurkan. Long Chen bahkan tidak melihat ke belakang saat dia melarikan diri. Dia mengayunkan Devil Decapitator, menghantamkannya ke cakar besar itu. Kekuatan besar ditransmisikan melalui itu, dan Long Chen mulai terbang di udara. Meminjam kekuatan Valet Phoenix Paro, Long Chen seperti anak panah yang telah meninggalkan busur, langsung meluncur ke kejauhan. Valet Phoenix Paro menjerit panjang dan sayapnya melebar. Itu melakukan perjalanan puluhan mil dalam sekejap, dan itu menyusul Long Chen hanya dalam waktu singkat. Flying Magical Beast terlalu cepat. Kekuatan spiritual Long Chen beredar, dan halaman emas berubah menjadi cahaya keemasan yang menebas kepala Valet Phoenix Paro. Halaman emas dengan rapi memotong kulit kepalanya, dan menusuk tengkoraknya. Melihat serangan ini efektif, Long Chen sangat senang. Ketajaman halaman emas mampu memotong emas dan mengiris batu giok. Itu cukup untuk memotong kepala Valet Phoenix Paro. Tapi kemudian ekspresinya dengan cepat berubah. Dia terkejut saat menyadari bahwa begitu halaman emas memasuki tengkorak Valet Phoenix Paro, hubungannya dengan itu menjadi sangat lemah. Dia panik dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menariknya keluar. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa daging di sekitar halaman itu seperti penghalang yang mengisolasi kekuatan spiritualnya. Sekarang halaman itu tersangkut di tengkoraknya yang tebal, dan dia tidak dapat mengeluarkannya. Ledakan. Valet Phoenix Paro sekali lagi memuntahkan api ungunya yang ganas, dan Long Chen sekali lagi memanggil pil flamenya untuk melindunginya. Namun meski begitu, dia masih merasakan perasaan hangus. Beberapa lepuh mulai muncul dari kulitnya, menyebabkan Long Chen meringis kesakitan. Fakta bahwa dia tidak berhasil membunuh Valet Phoenix Paro, dan malah menyebabkan halaman emas tersangkut di kepalanya, membuat Long Chen sangat marah sehingga dia berulang kali bersumpah. Dia tidak membalas dendam Little Snow, dan malah akhirnya kehilangan kartu truf. Selanjutnya, Valet Phoenix Paro ini telah menjadi sangat marah oleh Long Chen. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai Long Chen benar-benar dimusnahkan. Yang terpenting, tidak peduli seberapa Long Chen mencoba meningkatkan kecepatannya, sayap Valet Phoenix Paro hanya akan bergetar sedikit dan akan dengan mudah menyusul. Ingin melepaskannya hanyalah fantasi. Saya hanya bisa menggunakannya. Long Chen mengatupkan giginya dan menahan napas. Dia menunggu kesempatan, dan ketika dada Valet Phoenix Paro sedikit mengembang, dia mengangkat tangannya dan melemparkan bola seukuran telur ke mulut. Begitu benda itu muncul, udara dipenuhi dengan bau yang menjijikan. Selanjutnya, Valet Phoenix Paro baru saja membuka mulutnya untuk bersiap memuntahkan apinya lagi. Tapi sebelum bisa, bola kecil itu meledak di dalam mulutnya. Cairan hijau muda terciprat ke dalam mulutnya, dan bau tak tertandingi langsung meledak. Ledakan. Valet Phoenix Paro jatuh ke tanah, meronta-ronta. Sebuah kawah besar terhempas ke tanah olehnya. Itu terus-menerus muntah, dan bau busuk di udara semakin parah. Pada saat ini, Valet Phoenix Paro bahkan tidak lagi peduli pada Long Chen, jadi dia mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Ketika Long Chen akhirnya menemukan Mengki dan yang lainnya, dia terbakar hitam di banyak tempat dan tampak sangat sengsara. Namun, melihat bahwa dia masih hidup membuat mereka bertiga rileks. Long Chen memanggil Little Snow keluar dari ruang spiritualnya. Semua bulu seputih saljunya telah terbakar menjadi abu dan bahkan kulitnya tampak seperti arang sekarang. Darah perlahan menetes dari beberapa tempat, dan luka-lukanya sangat parah. Sial, kita pasti harus balas dendam untuk ini. Long Chen menggertakkan giginya, melihat kondisi Little Snow yang menyedihkan menyebabkan hatinya mengepal. Cu Yao buru-buru mengedarkan ki spiritualnya untuk membantu menyembuhkan salju kecil. Dengan kehadiran Cu Yao, luka Little Snow bukanlah sesuatu yang besar. Mereka terlihat menakutkan. Hanya dalam dua jam, luka Little Snow sembuh. Namun, bulu seputih saljunya masih membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Ayo pergi salju kecil. Kita perlu menemukan sarangnya. Long Chen menyuruh Little Snow menggunakan hidungnya untuk menemukan sarang Valet Phoenix Sparrow. Sekarang tidak sesederhana hanya membalas dendam untuk Little Snow. Dia juga harus mendapatkan kembali halaman emas itu. Dia masih tidak tahu informasi penting apa yang tertulis di situ. Tiga hari kemudian, salju kecil membawa mereka berempat ke kaki gunung. Mereka bisa melihat sarang burung besar ratusan mil jauhnya. Luar biasa. Ini akan mudah sekarang setelah kita menemukan sarangnya. Kalian semua menungguku di sini. Aku akan membawa beberapa bala bantuan untuk melenyapkan hewan berbulu ini. Petik 2. Long Chen memberitahu ketiga wanita itu untuk menjaga salju kecil dan kemudian mulai bergegas ke kejauhan sendirian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.